Tuanku, hamba juga tidak tahu kalau hamba ini seekor nyamuk. Suai Guo berdiri di bahu Mouji. Ia sedikit khawatir Mouji akan membencinya karena ia adalah seekor nyamuk, dan menendangnya. Mouji berkata dengan santai, nyamuk adalah nyamuk. Namun, meskipun kamu nyamuk, selama kamu ada di sisiku, kamu tidak akan bisa menghisap darahku dengan seenaknya. Mendengar Mouji tidak membencinya, Suai Guo segera berkata dengan gembira, Tuanku, saya berjanji untuk mendengarkan Anda. Ola Utama Gunung Meraj Ribuan kristal abadi bermutu tinggi ditempatkan di berbagai posisi. Sepuluh anak laki-laki dan perempuan juga berdiri di berbagai posisi. Di bagian tengah terdapat diagram ikan yin yang berbentuk pusaran air. Di benua Haiyi, hanya Gunung Meraj yang mampu mengeluarkan ribuan kristal abadi bermutu tinggi. Seorang pria kurus dan lemah berdiri di tengah diagram ikan yin yang termasuk Tang Eng Suan, sepuluh ahli Gunung Meraj berdiri dengan gugup di sekitar diagram ikan yin yang. Orang tua kurus itu berteriak keras ketika energi unsur mengalir deras di sekujur tubuhnya. Sepuluh ahli di sekitarnya juga menyalurkan energi unsur mereka. Tak lama kemudian, pusaran energi unsur terbentuk di sekitar diagram ikan yin yang. Pusaran energi unsur ini beresonansi dengan diagram pusaran air seolah-olah mereka akan menyatu menjadi satu. Orang tua itu melambaikan tangannya dan cahaya pedang melintas. Kepala ke sepuluh anak laki-laki dan perempuan itu langsung terpenggal. Sepuluh anak panah darah menyembur keluar saat mereka dibawa ke pusaran air oleh orang tua itu. Ikan yin yang di pusaran air mulai berdengung. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, bayangan samar muncul di atas diagram ikan yin yang. Setelah itu, suara yang sangat mengesankan terdengar, apa yang terjadi dengan Gunung Meraj. Mengapa perlu menggunakan pengorbanan darah untuk berkomunikasi dengan dunia abadi? Tang Eng Suan buru-buru berlutut dan berkata, menjawab Paman Master Senior, Gunung Fata Morgana baru saja diserang. Penatua tertinggi lima transformasi dewa jahat Ling Lian terbunuh, Penatua Tian Zizong, Han Qi, dan Penatua Fei Ping juga terbunuh. Tuan muda Tian Zikou lumpuh, naga umutanduk emas dicuri, susunan sekte dihancurkan, kumpulan esensi abadi. Sebelum Tang Eng Suan selesai berbicara, suara itu langsung berubah menjadi marah, siapa yang berani begitu berani. Lagipula, bagaimana mungkin seorang kultifator biasa bisa masuk ke Gunung Merajku dengan cara membunuh? Tang Eng Suan mengangkat tangannya dan potret seseorang muncul di udara, itu orangnya. Namanya Mouji dan dia pasti dari dunia abadi. Bahkan Penatua Ling Lian tidak bisa memaksanya menggunakan harta ajaibnya. Metode serangan utamanya adalah jenis busur petir. Mouji. Nama yang sangat familiar. Setelah sosok yang tidak jelas itu mengatakan ini, dia terdiam. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berteriak dengan gembira, apakah orang ini benar-benar Mouji? Iya, dia memang bernama Mouji, jawab Tang Eng Suan bingung. Hahaha, bayangan itu tertawa terbahak-bahak seakan-akan telah menjumpai sesuatu yang amat mengembirakan. Tang Eng Suan dan para tetua Gunung Meraj saling memandang dengan bingung. Tang Eng Suan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Paman Senior, mengapa dia tertawa karena Mouji? Bayangan dalam blut sakrifis Arai sudah tenang. Dia tertawa dan berkata, ini disebut menolak untuk mengambil jalan menuju surga. Jadi orang ini memang memiliki status, dia adalah seorang tetua dari Pildow Immortal Alliance. Namun, dia telah menyinggung Kaisar Besar Lunkai di dunia abadi. Dalam kemarahannya, Kaisar Abadi Lunkai menghancurkan rumah pilnya dan membunuh beberapa orang yang menjaga tokonya. Bahkan jika dia melarikan diri ke dunia kultifasi, Kaisar Besar Lunkai tidak akan membiarkannya pergi. Kalian semua harus pergi dan menyelidiki keberadaannya sekarang, lalu melaporkan kembali kepadaku. Setiap bulan, saya akan membuka saluran transmisi antara Gunung Meraj dan dunia abadi. Jika seorang Kaisar Agung ingin melakukan perjalanan ke dunia kultifasi, tentu ada caranya. Mouji tidak pergi ke Laut Yi untuk mencari kolam naga tersembunyi. Baginya, ada cara yang lebih mudah, jadi mengapa ia harus mengambil risiko? Kolam kenaikan adalah metode yang paling sederhana. Meskipun hukum langit dan bumi di benua Haiyi lengkap dan berlimpah energi spiritual, bukanlah tugas mudah untuk menemukan seorang kultifator tingkat atas. Terlebih lagi, Mouji masih belum mengenal benua Haiyi. Secara teori, akan ada orang yang naik ke benua Haiyi setiap beberapa tahun. Namun, pada kenyataannya, mungkin tidak akan ada satu orang pun setiap beberapa dekade. Terkadang, akan ada empat hingga lima kultifator yang naik dalam satu tahun. Setelah tinggal di benua Haiyi selama beberapa bulan, Mouji akhirnya menemukan seorang kultifator yang akan naik pangkat. Namun, kultifator ini berasal dari sekolah Jade Lady, yang menempatkan Mouji dalam posisi yang sulit. Bagaimanapun, dia sudah berada di sini selama beberapa waktu. Mouji memiliki pemahaman kasar tentang sekolah Jade Lady. Ini adalah sekte tanpa laki-laki. Sekte ini tidak hanya tidak memiliki anggota laki-laki, mereka bahkan tidak mengizinkan laki-laki untuk masuk dalam radius 50 km dari sekte tersebut. Jika tidak, itu akan dianggap sebagai provokasi terhadap sekte tersebut. Dengan kekuatan Mouji, tidak akan ada seorang pun yang berani menghentikannya jika ia ingin masuk ke sekolah Jade Lady secara terbuka. Meskipun baru beberapa bulan, nama Mouji telah menyebar ke seluruh benua Hai. Seorang ahli yang dengan mudahnya bisa membunuh dewa jahat dan tetua dewa duniawi dari Gunung Fata Morgana, tidak ada sekte yang berani bersikap kasar padanya. Hanya saja Mouji tidak mau menggunakan cara yang kejam seperti itu untuk masuk ke Jade Lady School. Masuknya dia ke Jade Lady School tidak akan berarti banyak baginya, tetapi Jade Lady School akan menjadi bahan gosip orang lain. Dengan kultifasi Mouji yang kuat, tidak peduli seberapa kuat susunan sekte sekolah Jade Lady, tidak akan mampu menghentikannya. Karena ia tidak bisa masuk ke Jade Lady School secara terbuka, Mouji memutuskan untuk menyelinap ke Jade Lady School untuk mencari kultifator wanita yang akan naik pangkat. Ia akan berdiskusi dengannya apakah ia bisa mengikutinya saat ia naik pangkat, dan memasuki dunia abadi bersamanya. Mouji yakin dengan pil dan pusaka ajaib yang dimilikinya, kesepakatan ini seharusnya tidak terlalu sulit. Sekolah Jade Lady hanya dapat dianggap sebagai sekte di atas rata-rata di seluruh benua Hai. Sekte ini tidak memiliki seorang kultifator yang naik pangkat setidaknya selama 100 tahun. Kali ini, Jade Lady Sudai dari sekte tersebut akan naik ke dunia abadi. Bagi Jade Lady School, ini adalah masalah besar. Sudai belum lama bergabung dengan sekolah Jade Lady, bahkan belum genap 100 tahun. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, Sudai berhasil berkultifasi hingga ke lingkaran besar tahap abadi di bumi dan akan segera naik ke alam abadi. Bakatnya benar-benar luar biasa. Secara logika, agar Jade Lady School dapat menghasilkan bakat seperti itu, langkah selanjutnya yang harus mereka lakukan adalah membangun gunung kesengsaraan untuk Sudai seperti sekte lainnya. Setelah itu, mereka akan mengumpulkan para ahli untuk melindunginya dan menunggu datangnya kesengsaraan petir Sudai. Kenyataannya, Jade Lady School tidak membangun gunung kesengsaraan untuk Sudai. Tidak hanya itu, di pintu masuk Jade Lady School, kepala sekte Huang Ruo masih mengerutkan kening. Itu karena Sudai hendak meninggalkan sekte untuk menjalani kesengsaraannya. Orang lain tidak sabar untuk kembali ke sekte untuk memanfaatkan perlindungan sekte. Namun, Sudai melakukan yang sebaliknya. Akan aneh jika Huang Ruo tidak mengerutkan kening. Apakah mudah bagi seorang kultifator untuk naik ke sekolah Jade Lady? Naik keluar jauh lebih berbahaya daripada naik ke dalam sekte. Kalau dia bertemu dengan seorang kultifator jahat, dia mungkin akan disergap saat menjalani kesengsaraannya. Terlebih lagi, menjalani kesengsaraannya di sekte akan memungkinkan para kultifator tahap abadi bumi untuk mengamati kesengsaraannya. Ini adalah manfaat terbesar bagi sekte tersebut. Kepala sekte, aku akan keluar untuk menjalani ujian karena ada beberapa hal yang tidak mengenakan. Apapun yang terjadi, aku, Sudai, masih menjadi anggota sekolah Jade Lady. Seorang wanita tinggi dan ramping membungkuk ke arah kepala sekte sekolah Jade Lady Huang Ruo. Nada suaranya penuh dengan ketulusan dan nostalgia. Huang Ruo menghela nafas, berhati-hatilah. Sebelum kau menjalani kesengsaraanmu, kau harus memperhatikan apakah ada orang yang menginginkanmu. Ya, murid mengerti. Murid akan pergi. Di masa depan, murid akan menunggu kepala sekte dan berbagai bibis senior di dunia abadi. Setelah itu, Sudai menghunus pedang terbangnya dan meninggalkannya. Mouji, yang selalu bersembunyi di luar Jade Lady School, menatap kepergian Sudai. Dia tidak mengerti mengapa Sudai ingin meninggalkan sekte untuk menjalani kesengsaraannya. Ini lebih baik baginya. Ini akan menyelamatkannya dari kesulitan memasuki sekolah Jade Lady. Mouji tidak menghalangi jalan Sudai saat dia mengikutinya dari belakang. Dari sudut pandangnya, jika Sudai ingin menjalani kesengsaraannya, dia pasti perlu mencari tempat terpencil. Paling tidak, dia perlu terbang selama beberapa hari. Yang tidak diduga Mouji adalah dalam waktu empat jam, Sudai berhenti di luar sebuah ngarai. Tempat ini jelas bukan tempat yang baik untuk menjalani kesengsaraannya. Terlepas dari apakah Sudai sedang menjalani kesengsaraannya di sini, Mouji memutuskan untuk menjelaskan semuanya. Dia mendarat di depan Sudai dan menangkupkan tinjunya, Apakah kamu teman Dao Sudai? Bagaimanapun, Sudai adalah seorang ahli di lingkaran besar tahap abadi duniawi. Selain para dewa jahat, dia adalah yang tertinggi di planet ini. Sekarang Mouji tiba-tiba muncul di depannya, dia bahkan tidak merasakannya. Seketika, ekspresinya berubah dan dia segera mengeluarkan harta karun ajaibnya. Mouji buru-buru berkata, Teman Dao Su, mohon maafkan aku. Aku tidak punya niat jahat. Aku di sini hanya untuk membicarakan sesuatu denganmu. Ada apa? Sudai menatap Mouji dengan waspada. Dia sebenarnya tidak bisa melihat kekuatan Mouji. Mungkinkah dia seorang rok imortal yang kuat? Nama saya Mouji. Saya dari. Mouji hanya menyebutkan namanya. Dia bahkan tidak menyebutkan latar belakangnya. Mata Sudai menunjukkan ekspresi gelisah. Dia segera menyimpan harta ajaibnya dan berkata, Senior, apakah Mouji dari dunia abadi? Mo Senior yang membunuh jalan menuju Gunung Meraj. Kata-kata yang diulang-ulang itu menunjukkan betapa gelisahnya Sudai. Mouji juga sangat penasaran. Dia menganggup, benar sekali, aku Mouji. Kau sepertinya mencariku. Mouji tidak merasa heran bahwa Sudai pernah mendengar namanya. Lagipula, berita tentang dia yang membunuh orang hingga ke Gunung Meraj telah menyebar ke seluruh benua Hai. Yang aneh adalah dia bahkan tidak mengenal Sudai. Mengapa Sudai begitu gelisah? Junior memang sedang mencari senior, kata Sudai dengan hormat. Apa masalahnya? Jika itu adalah sesuatu yang dapat saya bantu dan tidak bertentangan dengan prinsip saya, saya pasti akan membantu. Kata Mouji. Awalnya dia punya permintaan pada Sudai. Jika Sudai membutuhkan bantuannya, tentu saja itu tidak akan menjadi masalah. Sudai menarik napas dalam-dalam dan berkata, apakah senior telah menyinggung kaisar agung bernama Lunkai di dunia abadi. Mouji bahkan lebih bingung. Dia pernah mendengar tentang kaisar besar Lunkai sebelumnya. Orang ini sangat sombong. Selirnya sakit, tetapi dia dengan paksa mendatangkan semua tabib abadi untuk mengobati penyakitnya. Mouji memandang rendah orang-orang seperti itu. Mereka hanyalah bandit. Namun, dia belum pernah bertemu Lunkai sebelumnya. Mengenai menyinggung perasaannya, dari mana dia memulainya. 602. Saya menerima berita bahwa kaisar besar dunia abadi Lunkai telah menghancurkan rumah pil Anda, dan bahkan membunuh beberapa orang yang menjaga rumah pil Anda. Sudai akhirnya menyampaikan pesan yang ingin disampaikannya kepada Mouji, dan hatinya sedikit tenang. Apa? Niat membunuh Mouji melonjak ke segala arah, dan kemarahan yang tak terlukiskan muncul dari lubuk hatinya. Dia bahkan tidak mengenal kaisar agung Lunkai, jadi apa hak orang ini untuk berurusan dengannya? Merasakan niat membunuh yang dingin dari Mouji, meskipun Sudai berada di lingkaran besar tahap abadi duniawi, dia secara tidak sadar masih mundur beberapa langkah. Mouji memaksa dirinya untuk tenang, dan bertanya dengan suara rendah, dari mana kamu mendengar itu? Apakah tidak ada seorang pun di dunia abadi yang menghentikannya? Bagaimanapun, dia adalah seorang tetua dari aliansi abadi Daupil. Mengapa tidak ada seorang pun dari aliansi abadi Daupil yang membela Lunkai? Sudai melanjutkan, saya tidak tahu tentang itu. Saya mendengar bahwa Anda adalah seorang tetua dari aliansi abadi Daupil. Aliansi abadi Daupil telah menyerah pada Anda, dan membuat perjanjian dengan Lunkai. Kaka, Mouji mengepalkan tangannya rat-rat. Meskipun ia bergabung dengan aliansi abadi Pildau dengan maksud mencari perlindungan, ia tetap sangat mengakui aliansi abadi Pildau. Ini berarti bahwa jika aliansi abadi Pildau membutuhkannya, ia tidak akan ragu untuk membantu mereka. Tetapi sekarang setelah aliansi abadi Pildau mendengar kematiannya, mereka benar-benar mengkhianatinya. Benar saja, seseorang harus mengandalkan dirinya sendiri di dunia abadi. Semua kekuatan eksternal tidak berguna. Anda hanya dapat menggunakan kekuatan ini jika Anda dapat melihat manfaatnya. Jika orang lain tidak dapat melihat manfaatnya, mereka akan membuangnya begitu saja. Mouji menghembuskan napas muram. Pada saat ini, dia benar-benar ingin bergegas ke dunia abadi, mencekik leher kaisar besar Lunkai, dan melemparkannya ke dalam hati cendikiawan. Akhirnya, Mouji menenangkan dirinya. Dibandingkan dengan kaisar agung Lunkai atau aliansi abadi Pildau, dia adalah makhluk yang seperti semut. Bahkan, dia tidak sebanding dengan seekor semut. Jika dia ingin membalas dendam, dia harus maju ke tahap kaisar abadi. Ada banyak sekali jenius yang tidak dapat maju ke tahap kaisar abadi bahkan setelah berkultivasi sepanjang hidup mereka. Jelas, tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan Mouji untuk menjadi kaisar abadi. Dengan paksa menahan amarahnya, Mouji menatap Sudai dan bertanya, sekarang katakan padaku bagaimana kamu tahu tentang itu. Ketika Sudai mendengar kata-kata Mouji, matanya memerah dan napasnya menjadi kacau. Setelah beberapa saat, dia berkata, adik perempuanku yang memberitahuku. Kami berdua saling bergantung, dan kami berdua adalah murid sekte Jade Lady. Aku dan adikku punya rahasia. Sebelum kami meninggal, kami bisa langsung saling mengirim pesan melalui roh purba kami. Hanya beberapa bulan yang lalu, saudara perempuan saya tiba-tiba mengirimkan berita bahwa dia ditangkap oleh Gunung Meraj untuk digunakan sebagai sumber darah bagi arah pengorbanan darah yang menghubungkan ke dunia abadi. Dia dan sembilan pria dan wanita lainnya dipenggal oleh Gunung Meraj, dan darah segar mereka digunakan untuk mengaktifkan arah persembahan abadi Gunung Meraj. Saat roh primordialnya runtuh, dia menceritakan semua yang telah terjadi kepadaku. Mouji tahu bahwa Sudai tidak berbohong padanya. Dengan kekuatan Sudai, dia tidak akan bisa berbohong padanya. Selain itu, masalah Lunkai bukanlah sesuatu yang bisa diketahui Sudai. Dia tiba-tiba menyesal karena tidak tega menghancurkan Gunung Meraj. Dia melirik Suai Guo yang berdiri di bahunya, dan merasa sedikit bersalah. Ini karena dia tidak cukup menghargai Suai Guo. Jika Gunung Meraj menangkap Chen Suyin atau Yan, R dan menghisap darah mereka, akankah dia mampu menahan diri untuk tidak menghancurkan Gunung Meraj? Itu jelas mustahil. Dia pasti sudah menghancurkan Gunung Meraj sejak awal. Kau ingin aku membantumu menghancurkan Gunung Fata Morgana? Tanya Mouji. Jika Sudai ingin menghancurkan Gunung Fata Morgana, dia tidak keberatan membantunya. Dia tidak akan merasa bersalah menghancurkan sekte ini. Sudai menggelengkan kepalanya, aku tidak berani. Bukan karena aku takut mati. Karena saat aku mengundang senior untuk membantu kami menghancurkan Gunung Meraj, sekte Jade Lady ku akan menderita pukulan yang menghancurkan dari Gunung Meraj. Sekte Jade Lady telah membesarkan dan mendidik saya, jadi saya tidak bisa melakukan hal itu. Mouji mengangguk, aku mengerti. Silakan dan naiklah. Aku akan menghancurkan Gunung Fata Morgana. Pada saat ini, hati Mouji dipenuhi dengan niat membunuh. Pikiran untuk menunjukkan belas kasihan telah menghilang tanpa jejak. Sebelumnya, dia memang menunjukkan belas kasihan, tetapi Gunung Meraj tidak merasa bahwa dia menunjukkan belas kasihan sama sekali. Mereka memperlakukannya sebagai musuh nomor satu. Kalau begitu, mengapa dia harus menunjukkan belas kasihan? Kaisar Besar Lunkai menghancurkan fondasinya di dunia abadi, aliansi abadi Daupil langsung mengusirnya, dan sekarang Gunung Meraj berencana melawannya. Jika dia tidak menghancurkan Gunung Meraj, dia tidak akan bisa tenang. Sudai buru-buru berkata, senior, aku akan membalas dendam untuk adikku. Orang yang membunuh adikku adalah Tetua Daiki dari Gunung Meraj. Dia juga berada di tahap abadi bumi level 9, dan aku yakin dia akan segera naik ke dunia abadi. Aku akan menunggunya di dunia abadi dan membunuhnya. Saya hanya berharap, ketika tingkat kultivasi saya sudah cukup tinggi di masa mendatang, ketika saya ingin menghancurkan Gunung Fata Morgana, senior dapat membantu saya. Mau uji terkeke, mengusir rasa depresi di hatinya, bagiku, jika aku bisa membalas dendam sekarang, aku tidak akan menunggu sampai besok. Kalau besok aku bisa membalas dendam, aku tak akan menunggu sampai lusa. Di masa depan, saat kau pergi untuk menghancurkan Gunung Meraj, jika kita bertemu lagi, aku tentu akan membantumu. Namun kini, saya ingin mencabut Gunung Meraj dari akarnya. Jika Anda tidak terburu-buru, tunggu saya di sini. Dengan itu, mau uji melangkah maju, menghilang dari pandangan Sudai. Pada saat ini, dia perlu membunuh. Bukan satu orang dalam sepuluh langkah, melainkan sepuluh orang dalam satu langkah. Jalan balas dendamnya akan dimulai dari Gunung Meraj. Pada saat Sudai bereaksi, Mouji sudah menghilang. Dia sebenarnya ingin mengikuti Mouji untuk membalas dendam, tetapi dia tidak bisa. Dia tidak takut mati, tetapi dia benar-benar takut melibatkan sekolah jadi lady. Meskipun Mouji membunuh beberapa ahli di Gunung Meraj beberapa bulan yang lalu, Tang Eng Suan tidak merasa tertekan. Pertama, Tian Zikou yang penuh kebencian itu dilumpuhkan oleh Mouji, dan beberapa tetua yang memiliki kekuatan sesungguhnya dibunuh oleh Mouji. Bukan hanya itu saja, ia memperoleh sejumlah besar sumber daya kultivasi dari dunia abadi, dan dalam beberapa bulan saja, ia naik dari tahap abadi duniawi level 4 ke level 5. Dia yakin bahwa dalam beberapa tahun lagi, dia, Tang Eng Suan, akan berada dalam lingkaran besar tahap abadi di dunia. Gunung Meraj benar-benar kuat. Berapa banyak sekte yang bisa seperti Gunung Meraj, tempat dunia abadi dan dunia kultivasi dapat berkomunikasi secara sering. Hanya Gunung Meraj yang mampu melakukan hal itu, bukan hanya karena tekniknya yang mengesankan, tetapi juga karena ia memiliki teknik rahasia untuk berkomunikasi dengan dunia abadi. Hari ini, suasana hati Tang Eng Suan bahkan lebih gembira. Ini karena susunan pertahanan Gunung Meraj telah diperbaiki. Tepat pada saat ini, sebuah ledakan dahsyat mengguncang seluruh sekte Gunung Meraj. Apa yang sedang terjadi? Tang Eng Suan segera bergegas ke pintu masuk Gunung Meraj, dan orang pertama yang dilihatnya adalah Mouji. Berbeda dengan sebelumnya, Mouji mengeluarkan harta saktinya, yaitu pedang panjang. Ledakan itu disebabkan oleh pedang Mouji yang menebas susunan pertahanan Gunung Meraj. Senior Mo, mengapa kamu ada di sini lagi? Hati Tang Eng Suan hancur. Meskipun dia sedang menyelidiki keberadaan Mouji, dia jelas tidak ingin melihat Mouji muncul di Gunung Fata Morgana. Mouji bahkan tidak bisa bicara. Dengan ayunan pedangnya, cahaya putih menyala, dan seluruh tubuh Tang Eng Suan langsung terpotong menjadi dua. Beberapa tetua yang mengikuti bahkan tidak punya waktu untuk berbicara sebelum cahaya putih itu mengiris tubuh mereka. Ledakan, dentuman, dentuman. Pada saat ini, Gunung Meraj dipenuhi dengan ledakan. Baik itu kepala sekte, tetua, atau murid dengan kultivasi yang sedikit lebih tinggi, selama mereka muncul, mereka akan diiris oleh cahaya putih. Sekte ini, yang telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi abu dalam waktu singkat di bawah pedang Mouji. Beberapa kultivator yang mengetahui bahwa Mouji telah kembali ke Gunung Fata Morgana untuk memusnahkan sekte tersebut semuanya datang untuk menonton. Para kultivator ini sangat jelas bahwa Mouji berasal dari dunia abadi, dan di mata Mouji, harta karun Gunung Fata Morgana hanyalah sampah. Namun, mereka berbeda. Mereka semua berasal dari dunia kultivasi, dan begitu Mouji pergi, harta karun Gunung Fata Morgana akan menjadi peluang tingkat puncak di mata mereka. Mouji tidak tinggal lama di Gunung Fata Morgana. Hanya dalam waktu setengah jam, gerbang dan barisan pertahanan Gunung Fata Morgana telah hancur total. Sepuluh puncak utama Gunung Meraj juga telah diratakan oleh Mouji. Ada pun rumah pil, tempat penyimpanan kitab suci, kolam inti sari roh. Semuanya berubah menjadi debu. Tepat saat Mouji pergi setelah menghancurkan Gunung Meraj, banyak sekali kultivator yang mendengar berita itu berbondong-bondong masuk. Pada saat ini, Gunung Meraj seperti wilayah rahasia, wilayah rahasia terbuka. Siapapun yang masuk lebih dulu akan dapat memperoleh manfaat paling banyak. Sedangkan bagi para kultivator tingkat rendah yang Mouji tidak mau repot-repot untuk membunuhnya, mereka hanya bisa menghela nafas pasrah pada nasib mereka sendiri saat menghadapi banjir manusia ini. Hanya sejumlah kecil murid yang tergesa-gesa melepas jubah murid Gunung Meraj dan bergabung dalam pertarungan memperebutkan harta karun. Berita tentang hancurnya Gunung Meraj langsung menyebar ke seluruh benua hai. Sementara banyak kultivator menuju Gunung Meraj untuk mencari harta karun, tambang dan rumah pedagang di Gunung Meraj semuanya diambil alih oleh orang lain. Dalam satu malam, sekte terkuat di benua hai musnah begitu saja. Pembentukan sebuah warisan memerlukan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya. Untuk menghancurkannya, mungkin hanya butuh waktu sedetik saja. Tepat saat Sudai menerima berita tentang hancurnya Gunung Meraj dari sekte tersebut, Mowuji mendarat di depannya. Senior, kau menghancurkan Gunung Meraj secepat itu. Suara Sudai bergetar karena tak percaya. Terlebih lagi, sekte tersebut baru saja mengirimkan berita bahwa Gunung Fata Morgana telah dicabut oleh Mowuji. Sekarang, banyak sekali kultivator telah menyerbu ke dalam Gunung Fata Morgana. Dengan kata lain, Gunung Fata Morgana di benua hai hancur total. Mowuji mengambil sebuah cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Sudai, terima kasih banyak telah menyelamatkan hidupku. Jika kamu tidak memberitahuku tepat waktu, aku mungkin tidak akan lolos dari kematian. Cincin penyimpanan ini adalah tanda kecil penghargaanku. Juga, saya sarankan Anda kembali ke sekte untuk menjalani kesengsaraan Anda. Itu akan lebih baik. Mowuji tidak melebih-lebihkan. Berdasarkan situasi saat ini, saat dia memasuki dunia abadi, dia mungkin akan ditangkap dan dikirim ke Kaisar Besar Lunkai. Adapun menggunakan nama aliansi abadi daupil untuk menakut-nakuti orang, itu akan menjadi lelucon. Aliansi abadi daupil telah menyerah padanya. Bahkan jika mereka tahu bahwa dia masih hidup, mereka tidak akan sebodoh itu untuk berpikir bahwa dia akan berpihak pada aliansi abadi daupil. Ada kemungkinan besar bahwa aliansi abadi pildau akan mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Dengan aliansi besar seperti aliansi abadi pildau, mereka pasti tidak akan membiarkan seorang jenius seperti dia tumbuh. 603. Terima kasih banyak senior, awalnya saya berniat untuk kembali ke sekte. Sudai keluar untuk menjalani kesengsaraannya terutama untuk menemukan Mohuji, dan juga untuk menemukan kesempatan membunuh Daiki. Sekarang Mohuji sudah meratakan Gunung Meraj dengan tanah, penyesalan apa yang dia miliki. Saat dia mencapai dunia abadi, dia akan menemukan Gunung Meraj untuk membalas dendamnya. Adiknya yang tidak bersalah digunakan sebagai korban berdarah, dia pasti tidak akan membiarkan Meraj Mountain lepas begitu saja. Sudai sangat jelas bahwa bagi seorang abadi seperti Mohuji, akan lebih baik baginya untuk menerima rasa terima kasihnya. Melihat Sudai menerima cincin penyimpanan itu, Mohuji melanjutkan, ada harta karun pertahanan di dalam cincin penyimpanan itu, kau bisa memurnikannya. Itu bisa menjamin kesengsaraan petir abadi surgawi milikmu. Aku harus pergi sekarang, kita akan bertemu lagi di dunia abadi di masa depan. Mohuji tahu bahwa ia harus segera menuju ke dunia abadi. Ia tidak dapat naik ke dunia abadi, jadi baginya, hanya ada satu cara untuk memasuki dunia abadi, yaitu jurang naga tersembunyi. Laut Yi, lautan terbesar di benua Hai Yi. Mohuji yakin bahwa kemauan spiritualnya bahkan dapat mencapai seberang laut langit Zensing. Namun di laut Yi, keinginan spiritualnya bahkan tidak bisa mencapai tepian. Jelas, benua Hai Yi jauh lebih besar daripada Zensing. Mohuji berada di tahap abadi suan menengah, dan dia memiliki peta, tetapi dia menghabiskan waktu setengah bulan untuk menemukan lokasi kasar jurang naga tersembunyi. Ada terumbu karang di sini, dan itu adalah terumbu karang yang sangat padat. Kelihatannya seperti rawa dengan banyak air, dan ada banyak gundukan lumpur hitam. Di laut Yi, ada banyak terumbu karang yang padat seperti itu. Selain itu, karena terumbu karang ini tampak serupa, maka mudah terjadi kesalahan. Peta Yanli sangat jelas, dan meskipun tempat ini sangat dalam, saat Mohuji tiba, kehendak spiritualnya masih menemukan terumbu karang terendam berbentuk tanduk banteng. Mohuji mengirim Suai Guo ke dunia abadinya, dan dia menyelam ke laut. Mengikuti karang berbentuk tanduk banteng ini, Mohuji mendarat di dasar laut setelah beberapa saat. Bagian laut ini jelas diselimuti oleh hamparan alami, dan tidak ada kehidupan laut. Mohuji adalah sosok yang hampir menjadi master susunan abadi kelas 5, jadi dia segera menemukan susunan alami di dasar laut. Yang membuat Mohuji tercengang adalah bahkan dengan standar Arai Dao miliknya, dia tidak dapat mengetahui jenis susunan penyembunyian apa ini. Tanpa memahami jenis susunan apa itu, tentu saja mustahil baginya untuk masuk. Setelah dua hari penuh, tepat saat Mohuji hendak kembali untuk bertanya pada Yanli, dia tiba-tiba teringat bahwa jika Yanli memberitahunya tentang lokasi ini, maka Yanli pasti tahu bahwa dia tidak bisa memasuki formasi ini. Kalau begitu, mengapa Yanli tidak memperingatkannya? Mungkinkah hanya mereka yang memiliki garis keturunan klan naga yang bisa memasuki susunan terlarang ini? Saat Mohuji memikirkan garis keturunan Ras Naga, dia teringat pada sisik naga yang diberikan Yanli kepadanya. Mohuji buru-buru mengeluarkan sisik naga itu. Benar saja, saat dia mengeluarkan sisik naga itu, susunan penyembunyian itu mulai bergetar. Setelah itu, retakan yang hanya bisa memuat satu orang muncul dalam kehendak spiritualnya. Mohuji bergegas masuk. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Orang itu benar-benar memberinya teka-teki, menyebabkan dia membuang-buang waktu dua hari. Tepat seperti yang diprediksi Mohuji, saat mereka masuk, terdapat sebuah gerbang susunan kehampaan. Meskipun Mohuji tidak mampu memasang gerbang susunan kehampaannya sendiri yang dapat melampaui dunia, dia tidak asing dengan gerbang susunan kehampaan. Ada banyak jenis gerbang arifoid, yang paling sederhana bisa melampaui ruang. Mohuji berhasil memasang gerbang susunan kehampaan semacam ini. Ada jenis gerbang susunan kehampaan lain yang dapat melampaui dunia. Untuk memasang gerbang susunan kehampaan yang dapat melampaui dunia, tidak hanya dao susunan seseorang harus mencapai puncak dunia abadi, tingkat kultifasinya juga tidak boleh terlalu rendah. Jika tingkat kultifasinya terlalu rendah, maka tidak peduli seberapa tinggi dao susunan seseorang, akan sulit untuk memasang gerbang susunan kehampaan. Mohuji tidak ragu-ragu. Semakin cepat dia kembali ke dunia abadi, semakin baik baginya. Di dunia kultifasi, tidak peduli seberapa keras dia bekerja, dia tidak akan mampu meningkatkan kekuatannya. Jika dia tidak bisa meningkatkan kekuatannya, lalu bagaimana dia bisa membalas dendam? Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin, dia hanya bisa kembali ke dunia abadi. Saat dia memasuki gerbang susunan kehampaan, sebuah kekuatan dahsyat langsung melilit Mohuji dan menghanyutkannya. Saat Mohuji ingin memperluas kemauan spiritualnya, bila-bila kecil bercahaya menutupi langit dan menyelimuti Mohuji. Jika hanya bila-bila kecil bercahaya ini, Mohuji tidak akan terganggu. Paling-paling, dia hanya akan menderita beberapa luka ringan. Namun, bila-bila kecil bercahaya ini segera membentuk pusaran bila-bila bercahaya yang mengikis sisik. Dalam waktu singkat, bila-bila bercahaya ini menyapu bersih semua pakaian Mohuji. Tidak hanya itu, bahkan kulit Mohuji pun terkikis lapis demi lapis oleh bila-bila bercahaya ini. Di saat putus asa, Mohuji bahkan mengirim cincin penyimpanannya ke dunia abadi. Dia khawatir pusaran bila-bila bercahaya yang mengikis sisik ini akan menghancurkan cincin penyimpanannya. Pusaran bila-bila cahaya itu semakin kuat dan kuat. Menjelang akhir, bahkan ada beberapa jarum baja yang menusuk dagingnya. Bahkan domainnya hanya dapat memblokir mereka untuk waktu yang singkat. Jurang naga tersembunyi yang mengarah ke domain naga dunia abadi bukanlah sesuatu yang bisa dicapai Mohuji dalam waktu singkat. Bahkan dengan gerbang susunan hampa, itu bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam satu atau dua hari. Kalau dia terus menggunakan wilayah kekuasaannya untuk melawan, pada akhirnya dia pasti akan seperti lampu minyak yang kering. Untungnya, dia masih memiliki satu halaman kitab luo. Tidak peduli seberapa ganasnya ruang di sini, itu tidak akan mampu merobek kitab luo miliknya. Pada saat ini, Mohuji tidak mengeluarkan kitab luo. Sebaliknya, ia mulai mengedarkan teknik penempaan fisiknya untuk mengolah tubuh fisiknya. Sebelumnya, Mohuji tidak pernah bersentuhan dengan penempaan fisik. Sejak ia tiba di dunia abadi, ia selalu ingin menemukan teknik penempaan fisik yang bagus. Karena itu, ia telah meneliti segala macam teknik penempaan fisik. Ia juga secara khusus meneliti apa itu penempaan fisik. Pada saat dia memperoleh teknik penempaan fisik ras penyihir, pemahamannya mengenai penempaan fisik menjadi lebih sempurna. Biasanya, bagi para kultifator yang mengolah roh primordialnya, tubuh jasmani mereka adalah yang paling lemah. Hal ini dikarenakan para kultifator mengolah roh primordial mereka dan memadatkan teknik mereka. Mereka tidak mengolah tubuh jasmani mereka. Oleh karena itu, tubuh jasmani kebanyakan kultifator adalah yang terlemah. Para kultifator juga tahu bahwa tubuh jasmani itu lemah. Itulah sebabnya mereka meningkatkan harta sihir pertahanan mereka. Sebenarnya, bahkan harta sihir pertahanan yang terbaik pun tidak dapat dibandingkan dengan tubuh jasmani yang terkuat. Hanya saja seorang kultifator harus menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk mengolah roh primordialnya. Jika mereka juga mengolah tubuh jasmaninya, tidak perlu membicarakan tekniknya. Bahkan jika mereka bisa mendapatkan tekniknya, mereka tidak akan punya waktu dan sumber daya untuk mengolah tubuh jasmaninya lagi. Menurut pemahaman Mouji, ada enam tahap penempaan fisik. Yaitu Mortal, Truth, Spirit, Immortal, God, dan Sage. Setiap tahap dibagi lagi menjadi sembilan tingkatan. Biasanya, mereka yang belum pernah berkultifasi sebelumnya, atau mereka yang berkultifasi ilmu beladiri biasa, akan memiliki tubuh jasmani berupa tubuh fana. Saat seseorang menapaki jalur kultifasi dan mencapai tahap Yuan Dan, sekalipun seorang kultifator belum pernah menempat tubuhnya sebelumnya, tubuh jasmaninya akan tetap sekuat tubuh sejati. Sekalipun seseorang berkultifasi hingga ke tahap abadi duniawi, selama dia tidak menempat tubuhnya, sekuat apapun roh primordialnya, tubuhnya tetaplah tubuh sejati. Satu-satunya perbedaannya mungkin adalah bahwa tahap Yuan Dan adalah tubuh sejati tingkat satu, sedangkan tahap abadi bumi adalah tubuh sejati tingkat sembilan. Hanya dengan melewati kesengsaraan petir surgawi abadi dan menjadi seorang surgawi abadi sejati, tubuh jasmani seseorang akan tumbuh lebih kuat dan menjadi tubuh spiritual. Banyak kultifator, bahkan setelah naik menjadi abadi, tubuh jasmani mereka hanya akan bertahan di sekitar tahap tubuh spiritual. Beberapa bahkan mungkin tidak mencapai tahap tubuh spiritual. Bagi beberapa kultifator, kesengsaraan petir raja abadi mereka sangat kuat. Bahkan jika mereka tidak menempat tubuh mereka, setelah maju ke tahap raja abadi, tubuh jasmani mereka juga akan maju ke tahap tubuh abadi. Bagi para kultifator di dunia abadi, tahap tubuh abadi pada dasarnya merupakan batasnya. Kalau tidak, jika seseorang berkultifasi hingga ke tahap kaisar abadi, tanpa teknik rahasia atau kultifasi khusus apapun, tubuh jasmani mereka akan tetap berada di tahap tubuh abadi, dan akan sangat sulit bagi mereka untuk menerobos ke tahap tubuh abadi level 7. Hanya kultifator yang ahli dalam menempat tubuhlah yang akan mampu menerobos tahap tubuh abadi dan naik ke tingkat lebih tinggi, tubuh dewa. Tubuh jasmani seorang kultifator, tidak peduli apapun tingkatannya, akan selalu ada kekurangan jika dibandingkan dengan kultifator yang tingkatannya sama. Tubuh jasmani seorang kultifator akan naik ke fisik roh tingkat 1, namun dibandingkan dengan kultifator yang menempat tubuh jasmaninya ke fisik roh tingkat 1, tubuh jasmaninya masih lebih lemah. Mauji belum pernah melatih tubuhnya sebelumnya, tetapi ketika dia membuka meridiannya, itu bahkan lebih sulit daripada kultifator rata-rata. Karena itu, tubuh jasmaninya selalu lebih kuat daripada seorang kultifator rata-rata. Rata-rata kultifator tahap menengah suan imortal akan memiliki tubuh jasmani pada tingkat fisik roh 2. Tubuh jasmani mauji saat ini setidaknya berada pada level fisik roh 4. Lorong ke jurang naga tersembunyi berisi pancaran bila pusaran pengikis sisik, jadi mauji tentu saja ingin memanfaatkan tempat ini untuk menempat tubuhnya. Dia berbeda dari yang lain, meskipun dia gagal, dia masih memiliki kitab luo untuk menyelamatkan hidupnya. Sebelumnya, ketika mauji menempat tubuh jasmaninya, ia sepenuhnya mengandalkan tubuh dan tekadnya untuk melawan. Namun sekarang, ia memiliki teknik penempaan fisik. Teknik penempaan fisik mauji berasal dari ras penyihir, dan sebagian besar teknik penempaan fisik ras penyihir bersifat lengkap. Akan tetapi, teknik penguatan fisik ini tidak cocok bagi mauji. Mauji memiliki 108 meridian dan teknik kultifasinya sangat berbeda dengan kultifator pada umumnya. Setelah memperoleh teknik penempaan fisik ras penyihir, mauji menghabiskan banyak waktu, dan dengan bantuan saluran wahyu dao, ia memodifikasi teknik penempaan fisiknya. Teknik pembentukan fisiknya saat ini mungkin tidak cocok untuk orang lain, tetapi itu pasti yang paling cocok untuknya. Perjalanan dari dunia kultifasi ke abis naga tersembunyi di dunia abadi tampaknya tidak ada habisnya. Awalnya, mauji masih memperhatikan dengan saksama apakah dia telah mencapai abis naga tersembunyi. Dua bulan kemudian, mauji benar-benar tenggelam dalam pembentukan fisiknya. Kekuatan sobek di tempat ini tampaknya semakin kuat dan kuat, yang membuatnya cocok untuk pembentukan fisik. Kadangkala, akan ada retakan kecil yang berbahaya di ruang tersebut, yang dapat menyebabkan tubuh mauji terluka parah, namun itu tidak cukup untuk mengancam nyawanya. Mauji memiliki saluran vitalitas, jadi selama dia tidak langsung mati, dia akan mampu menyesuaikan diri. Dunia abadi Pil domain awalnya merupakan bagian dari Luo Ling Immortal Domain, namun kemudian dipisahkan. Meskipun pil domain tidak termasuk ke dalam Immortal Domain yang independen, namun wilayah itu sangat luas, dan kepadatan energi spiritual abadi bahkan lebih tinggi dari rata-rata Heavenly Emperor Immortal City. Akan tetapi, ini bukanlah kelebihan terbesar dari pil domain. Kelebihan terbesar dari pil domain adalah sangat cocok untuk pertumbuhan tanaman herbal abadi. Seseorang telah secara khusus menghitung bahwa hampir setengah dari ramuan abadi buatan manusia di seluruh dunia abadi ditanam di domain pil. Markas besar aliansi abadi dao pil berada di domain pil. Hari ini merupakan hari besar bagi aliansi abadi pil dao, hari ketika ketua aliansi, Xiao Li Xi, keluar dari pintu tertutupnya. Xiao Li Xi, salah satu dari dua kaisar pil tingkat 8 di aliansi abadi dao pil, dan dia bahkan berada di puncak kaisar pil tingkat 8, satu-satunya orang yang memiliki peluang untuk naik ke kaisar pil tingkat 9. Kali ini, Xiao Li Xi memasuki pintu tertutup selama seribu tahun untuk menerobos belenggu kaisar pil tingkat 9. Dapat dikatakan bahwa jika Xiao Li Xi benar-benar berhasil mencapai kaisar pil tingkat 9, maka status aliansi abadi dao pil di dunia abadi akan naik ke tingkat yang sama sekali baru. Bahkan di surga yang sangat tinggi, aliansi abadi dao pil akan memiliki tempat. 604. Gua abadi aliansi abadi dao pil dengan energi spiritual abadi yang paling padat otomatis terbuka dan seorang pemuda berjubah abu-abu berjalan keluar. Pemuda berjubah abu-abu ini tampak agak anggun dan tubuhnya tidak terlalu berotot, tetapi sangat proporsional. Selamat kepada ketua aliansi atas kehadirannya. Saat pemuda ini keluar, 10 ketua aliansi abadi dao pil dan pembuat pil di luar gua abadi membungkuk memberi salam. Pemuda ini adalah ketua aliansi abadi dao pil, Xiao Li Xi, dan juga orang yang memiliki standar tertinggi di aliansi abadi dao pil. Selain itu, dia juga merupakan kaisar abadi dari aliansi abadi dao pil dan berada di tahap kaisar abadi tingkat lanjut. Kalau saja dia tidak begitu terfokus pada dao pil, dengan bakat dan talenta yang dimilikinya, dia pasti sudah lama masuk jajaran kaisar agung. Ekspresi Xiao Li Xi tenang dan ekspresinya acuh tak acuh. Tidak ada setitik debu pun padanya dan dia tampak sangat elegan dan berkelas. Kalau orang yang tidak mengenalnya melihatnya, mereka pasti tidak akan mengira bahwa dia baru saja keluar dari kultivasi tertutup setelah seribu tahun, tetapi dia baru saja keluar dari kamar tidurnya. Terima kasih sudah menungguku. Ayo kita pergi ke Aula Dao Pil dan mengobrol. Xiao Li Xi mengangkat tangannya dan berkata dengan nada hangat. Kaisar pil tingkat tujuh dari aliansi abadi dao pil Gong Yang Sui adalah seorang fanatik pil. Pada saat ini, dia bahkan tidak punya waktu untuk menunggu Aula Dao Pil sebelum dia bertanya dengan cemas, Ketua, apakah Anda sudah menembus belenggu dan maju ke kaisar pil tingkat sembilan? Xiao Li Xi menghela nafas, aku telah berada di balik pintu tertutup selama seribu tahun, dan setiap kali aku hendak menerobos belenggu itu, aku selalu kekurangan sedikit saja. Mungkin saya tidak akan mampu menembus rintangan ini bahkan setelah seratus ribu tahun. Mendengar bahwa Ketua Aliansi belum naik ke kaisar pil tingkat sembilan setelah seribu tahun, ekspresi Gong Yang Sui berubah muram. Xiao Li Xi mengetahui karakter Gong Yang Sui, jadi dia tersenyum, ahli pil Gong Yang Sui, meskipun aku masih belum bisa naik ke kaisar pil tingkat sembilan, aku masih merupakan pembuat pil terkuat di dunia abadi. Melalui kultifasi pintu tertutup ini, pemahamanku terhadap dao pil telah meningkat. Lagipula, aku yakin bahwa dalam sepuluh ribu tahun, tidak akan ada kaisar pil tingkat sembilan. Gong Yang Sui tampaknya tidak mempermasalahkan bahwa Xiao Li Xi adalah ketua aliansi abadi pil dao. Dia tidak ragu untuk menggelengkan kepalanya, itu mungkin tidak benar. Mau Ji itu seharusnya bahkan belum berusia seratus tahun, tetapi dia sudah menjadi raja pil tingkat lima. Yang lebih menakutkan adalah pemahamannya tentang memurnikan ramuan abadi. Kalau diberi waktu, aku khawatir dia bahkan tidak memerlukan waktu sepuluh ribu tahun untuk masuk ke jajaran kaisar alkimia. Siapa mau uji? Seorang raja pil abadi terhormat kelas lima yang usianya bahkan belum mencapai seratus tahun. Bisakah dia benar-benar memurnikan esensi rumput abadi delima giyok hingga hampir seratus persen? Xiao Li Xi menghentikan langkahnya dan mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut. Sebagai seorang penyuling pil yang akan menjadi kaisar pil tingkat sembilan, Xiao Li Xi tahu lebih baik daripada siapapun tentang apa artinya menjadi raja pil kelas terhormat tingkat lima sebelum berusia seratus tahun. Bahkan baginya, tidak perlu berbicara tentang menjadi raja alkemis abadi tingkat lima dalam seratus tahun. Dia bahkan mungkin tidak dapat menjadi dewa surgawi dalam seratus tahun. Pada saat yang sama, sebagai seorang penyuling pil abadi, hal yang paling sulit adalah memurnikan saripati ramuan abadi. Kualitas rumput abadi delima giyok tidak tinggi, tetapi semua orang tahu bahwa rumput itu sulit dimurnikan. Bahkan dia tidak dapat memurnikan ramuan abadi ini hingga mendekati seratus persen kemurniannya. Jika benar-benar ada orang seperti itu, seberapa kuatkah bakat orang ini dalam bidang alkimia? Tidak, bukan hanya alkimia. Bakatnya dalam kultivasi juga sama kuatnya. Wakil ketua aliansi abadi pil dao, Hu Zenyu, bergegas maju dan berkata, ketua aliansi, ini cerita yang panjang. Mari kita kembali dulu. Xiao Li Xi tidak melihat ke arah Hu Zenyu, tetapi menatap Gong Yang Sui dan berkata, semua orang di sini adalah tetua dari aliansi abadi dao pil ku. Jika benar-benar ada raja pil kelas terhormat tingkat lima dalam seratus tahun, maka dia pasti akan menjadi nomor satu di dunia abadi di masa depan. Tidak, bahkan dalam hal kultivasi, tidak banyak yang bisa melampauinya. Di mata Xiao Li Xi, seseorang harus setidaknya berada di tahap abadi Gren Yi untuk mampu meramu pil abadi tier lima tingkat unik. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Mo Wu Ji telah membuka meridiannya, membuka seratus delapan meridian, dan berkultivasi dengan tubuh fana tanpa akar spiritual. Bahkan dao pilnya pun berbeda dari dao pil konvensional. Siapakah yang dapat memurnikan ramuan abadi hingga hampir seratus persen kemurniannya? Mo Wu Ji bisa, tetapi siapa yang bisa menggunakan saluran penyimpanan roh untuk meramu pil? Mo Wu Ji bisa. Gong Yang Sui tidak tertarik pada kekuasaan atau hal-hal semacam itu. Yang dia pedulikan hanyalah dao pil. Baginya, Mo Wu Ji adalah seorang tetua dari aliansi abadi dao pil yang meninggal secara tidak sengaja. Setelah itu, ada berita tentangnya. Itu saja. Mengenai berbagai transaksi antara aliansi abadi pil dao dan Kaisar Agung Lun Kai, dia tidak tahu apapun tentangnya. Perkataan Xiao Lisi jelas dimaksudkan agar Hu Zenyu mendengarnya, namun dia sengaja mengarahkannya pada Gong Yang Sui. Setelah berkata demikian, dia menoleh ke arah Hu Zenyu dan mengucapkan dua kata sederhana, bicaralah. Jantung Hu Zenyu berdebar kencang. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dimaksud ketua aliansi Xiao Lisi? Gong Yang Sui hanya fokus pada dao pil dan tidak peduli dengan hal lain. Xiao Lisi tentu saja menyadari hal ini. Kalau begitu, perkataan ketua aliansi tadi menunjukkan bahwa dia sangat tidak puas terhadapnya. Xiao Lisi mungkin merasa ada kebutuhan untuk memprioritaskan sesuatu, tetapi dia, Hu Zenyu, sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak terburu-buru, dan bahkan mengatakan bahwa itu adalah cerita yang panjang. Hu Zenyu tidak berani berbicara lebih jauh, dan buru-buru berkata, pemahaman Mouji tentang dao pil sungguh mengejutkan. Selama penilaian pagoda dao pil pertamanya, dia menjadi raja pil tingkat empat kelas terhormat, kemudian menjadi penatua aliansi abadi dao pil milikku, dan seorang penatua dengan kekuatan nyata di reruntuhan abadi sarfon. Mendengar bahwa Mouji sudah menjadi tetua aliansi abadi dao pil, Xiao Lisi menghela nafas lega. Hal berikutnya yang ingin dia lakukan adalah menemui Mouji. Namun, kata-kata Hu Zenyu selanjutnya membuat wajahnya menjadi lebih buruk. Ketika dia mendengar Hu Zenyu mengatakan bahwa setelah Mouji meninggal di kolam abadi kondensasi jiwa, aliansi abadi dao pil dan Kaisar Agung Lunkai mencapai kesepakatan untuk bertindak melawan orang-orang di sekitar Mouji, Xiao Lisi tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Dia melangkah maju dan menamparkan Hu Zenyu. Pa, Hu Zenyu terlempar oleh tamparan Xiao Lisi, dan beberapa giginya jatuh ke tanah. Bahkan Hu Zenyu tahu bahwa ini adalah belas kasihan Xiao Lisi. Kalau tidak, jika Kaisar Abadi tahap akhir ingin bertindak melawannya, mengapa dia perlu menyerang untuk kedua kalinya? Ketua aliansi, saya benar-benar tidak tahu kalau dia tidak mati. Di depan orang lain, Hu Zenyu memiliki sikap seperti orang bijak, tetapi di depan Xiao Lisi, dia tidak berani bertindak gegabuh. Xiao Lisi menghela nafas, kau tidak lagi cocok menjadi wakil ketua aliansi Pil Dao Immortal Alliance. Apa kau pikir aku bertindak melawanmu karena Mo Wu Ji tidak mati? Alasan mengapa aliansi abadi Dao Pil kita mampu berdiri tegak di dunia abadi selama bertahun-tahun adalah karena setiap orang di aliansi abadi Dao Pil memiliki rasa pengakuan terhadap kita. Tapi apa yang Anda lakukan? Tak peduli betapa berharganya penempatan di Menara Dewa, pantaskah aliansi abadi Dao Pil kita menggunakan reputasi kita yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun untuk menukarkannya. Jadi kenapa diancam oleh pihak lain? Alasan mengapa aliansi abadi Dao Pil kita dihormati oleh semua orang di dunia abadi, selain Dao Pil, adalah karena kekuatan kita sendiri. Seorang Kaisar Agung tidak dapat mengancam aliansi abadi Dao Pil kita. Bila seorang Kaisar Agung dapat mengancam aliansi abadi Dao Pil kita, maka aliansi abadi Dao Pil kita tidak perlu lagi terus ada. Hu Zenyu, tahukah kau berapa banyak kerusakan yang telah kau lakukan pada aliansi abadi Dao Pil kita? Pada saat yang sama ketika orang-orang di sekitar Mo Wu Ji terbunuh, keretakan telah muncul di aliansi abadi Dao Pil. Retakan ini bukan dari dunia luar, tetapi dari dalam aliansi abadi Dao Pil kita. Karena semenjak Kaisar Besar Lunkai bertindak terhadap orang-orang di sekitar mendiang tetua aliansi abadi Dao, para pembuat Pil dan pembela aliansi abadi Dao tahu bahwa saat sesuatu terjadi pada mereka, aliansi abadi Dao tidak akan lagi layak untuk diandalkan. Siapakah yang Anda harapkan akan bekerja dengan tulus untuk organisasi seperti itu? Hu Zenyu tidak setuju dengan kata-kata Xiaolisi, dia percaya bahwa sumber daya aliansi abadi Dao merupakan sumber daya yang unik di dunia abadi. Mereka pasti tidak akan melemahkan kendali dan pengaruh aliansi abadi Dao Pil terhadap dunia abadi karena masalah sekecil itu. Meskipun itu yang ada di dalam pikirannya, Hu Zenyu tetap berkata dengan penuh hormat, aku pasti akan membawa Mou Ji kembali dengan selamat ke dunia abadi dan mengembalikan statusnya sebagai tetua aliansi abadi Dao Pil. Xiaolisi menghela nafas, membesarkanmu hingga menjadi wakil ketua aliansi abadi Pil Dao memang kesalahan terbesarku. Aku belum pernah lihat Mou Ji sebelumnya, tapi apakah menurutmu dia sama bodohnya denganmu hingga bisa menjadi Raja Pil tingkat 5 terhormat? Jika Loon Kai belum bertindak, atau jika dia belum membunuh orang-orang di sekitarnya, maka Anda dapat melakukan ini. Tidak terlambat untuk memperbaiki kandang setelah domba hilang. Sekarang orang-orang di sekitarnya telah terbunuh, bahkan jika aliansi abadi Dao Pil ku berlutut dan memohon pengampunan, Mou Ji itu pasti tidak akan memaafkan kita. Orang jenius seperti dia pasti sombong dan angkuh, dan tidak akan membiarkan ada kotoran sedikitpun di dalam hatinya. Karena kita sudah menyinggung orang tersebut, maka hanya ada satu jalan keluar. Siaulisi tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi semua orang mengerti apa maksudnya. Aliansi abadi Pil Dao harus membunuh Mou Ji ini. Semua orang mengerti apa yang dimaksud ketua aliansi. Orang berbakat seperti Mou Ji, jika sudah dewasa, dia pasti bukan orang biasa. Jika seseorang tidak bisa berhubungan baik dengan orang tersebut, maka janganlah ia menyinggung perasaannya. Sekali tersinggung, maka hanya ada satu jalan keluar, yaitu membunuhnya. Siaulisi tidak melanjutkan mengatakan apapun tentang Mou Ji, dia tahu bahwa semua orang mengerti apa yang dimaksudnya. Hu Zhenyu sangat jelas bahwa dia tidak akan dapat mempertahankan posisinya sebagai wakil kepala aliansi. Sambil mendesah dalam hatinya, dia melangkah maju dan membungkus sekali lagi, Zhenyu kurang pertimbangan dalam tindakannya, tolong hukum aku, ketua aliansi. Siaulisi berkata dengan lemah, serahkan dua posisi itu kepada orang-orang yang paling berpotensi di aliansi abadi Dao Pil. Mundurlah dari posisimu sebagai wakil kepala aliansi, Ia, meskipun dia sangat tidak mau, Hu Zhenyu hanya bisa setuju. Dia memikul semua tanggung jawab untuk mendapatkan dua penempatan itu, tetapi pada akhirnya, dia tidak hanya kehilangan jabatannya sebagai wakil ketua aliansi, dia bahkan tidak bisa pergi ke Menara Dewa. Apa yang lebih menyedihkan dan tidak mengenakan daripada ini? Lebih dari sepuluh bilah pedang bercahaya yang sangat kuat langsung menusuk tulang Mou Ji, dan tubuh Mou Ji yang bergerak cepat tiba-tiba melambat. Sebelum bilah cahaya itu dapat menembus tulang-tulangnya, kekuatan hidup saluran vitalitas Mou Ji telah membentuk jalur sirkulasi. Pada saat yang sama, teknik penempaan fisiknya diaktifkan secara ekstrim, dan bila-bila cemerlang yang menembus tulang-tulang Mou Ji tampaknya telah berubah menjadi sum-sum tulang abadi, dan mulai mengubah tubuh Mou Ji sekali lagi. Bunyi retakan tulangnya terdengar seperti petasan, dan Mou Ji tak ragu menuangkan sum-sum kayu abadi berusia 1 miliar tahun ke tubuhnya. Di bawah gelombang kultivasi ini, tubuh jasmaninya langsung mencapai fisik roh level 9 sebelum berhenti. 605. Mou Ji menghela nafas lega dan menghentikan penempaan fisiknya. Sudah beberapa tahun sejak dia memasuki gerbang susunan dari dasar laut. Hanya dalam beberapa tahun, dia berhasil meningkatkan fisik rohnya dari level 4 ke level 9. Ini adalah kecepatan yang menantang surga. Dengan lingkungan di sini, dia tidak akan mampu maju ke tahap fisik abadi bahkan jika dia terus berkultivasi. Pertama, lingkungan di sini tidak cukup baginya untuk maju ke tahap fisik abadi. Kedua, ia perlu menyiapkan beberapa ramuan abadi kelas atas untuk maju ke tahap fisik abadi. Sekarang tubuh jasmaninya telah berada di tahap fisik roh level 9, bahkan lebih kuat dari raja abadi pada umumnya. Perlu diketahui bahwa bahkan setelah beberapa makhluk abadi maju ke tahap raja abadi, tubuh jasmani mereka hanya akan berada di tahap fisik roh. Ledakan. Inersia yang kuat membuat Mou Ji terpental, menabrak dinding keras sebelum berhenti. Tubuh Mou Ji yang berada di tahap fisik roh level 9 hampir hancur karena benturan tersebut. Tak lama kemudian, Mou Ji menyadari bahwa ini adalah akhir dari perjalanan menuju jurang naga tersembunyi. Dia buru-buru menstabilkan tubuhnya dan keinginan spiritualnya mendeteksi gelang hitam. Mou Ji meraih gelang itu dan dengan tarikan ringan, serangkaian suara berderit pun terdengar. Meskipun suaranya tidak keras, dalam ruangan yang sunyi senyap ini, suara berderit ini sangat memekakkan telinga. Mou Ji menjadi semakin khawatir. Jika tempat ini mengarah ke jurang naga tersembunyi, apakah dia akan ditemukan oleh ras naga setelah menyebabkan keributan besar seperti itu? Setelah suara berderit itu berhenti, sebuah pintu tunggal yang hanya dapat memuat satu orang muncul di depannya. Mou Ji menggunakan kehendak spiritualnya untuk mengamati sejenak, dan setelah memastikan tidak ada bahaya di balik pintu ini, tubuhnya melesat keluar. Sepetak kegelapan menyerbu, diikuti oleh energi spiritual abadi dan energi naga yang sangat padat. Tak ada pergerakan di sekitar, dan tak ada satupun kultifator ras naga di sini. Saat Mou Ji hendak memperluas kehendak spiritualnya lebih jauh, dia terkejut saat mengetahui bahwa pintu masuk tempat dia berasal telah menghilang. Bahkan dengan tingkat arai dao miliknya, dia sebenarnya tidak mampu mengetahui apakah pintu masuk yang hilang ini adalah sebuah susunan penyembunyian. Mou Ji mendesah dalam hatinya. Bagaimana ibu Yan Li menemukan bahwa ada jalan menuju dunia kultifasi di sini. Jalan ini sama sekali tidak dapat dilacak. Sekalipun dia tidak dapat menemukan jejak apapun, dan tahu bahwa dia mungkin tidak akan kembali, Mou Ji masih meninggalkan jejak kecil di tempat dia keluar. Di abis naga tersembunyi, selain kinaga yang kaya dan ki spiritual abadi, semuanya gelap gulita. Tidak hanya itu, tetapi keinginan spiritual juga dibatasi pada kisaran tertentu. Mou Ji khawatir ada orang di sini, jadi dia tidak berani menggunakan kehendak spiritualnya untuk memindai area tersebut. Sebaliknya, dia memadatkan mata spiritualnya. Seiring meningkatnya tingkat kultifasinya, mata spiritual Mou Ji menjadi semakin kuat. Sekalipun gelap gulita dan kemauan rohaninya terbatas, mata rohaninya masih mampu melihat keadaan sekelilingnya dengan jelas. Ini memang jurang yang dalam. Daerah itu tidak besar, dan mata spiritual Mou Ji dapat melihat seluruh daerah itu dengan jelas. Dasar abis naga tersembunyi memiliki lima sudut dan radius kurang dari satu kilometer. Di tengah-tengah pentagon terdapat kolam kinaga yang berjatuhan. Tidak hanya kinaga yang bergemuruh di dalam kolam, tetapi ki spiritual abadi juga lebih padat. Namun, kolam itu kosong saat itu. Tidak ada naga yang membudidayakannya. Di tepi kolam, ada sebuah prasasti batu yang diukir dengan tiga kata, kolam naga tersembunyi. Mou Ji mengamati area itu beberapa kali, tetapi dia tetap tidak menemukan jalan keluar. Seluruh jurang naga tersembunyi bagaikan sebuah sumur, dan saat ini dia berada di dasarnya. Mou Ji melangkah ke tengah kolam, dan energi spiritual abadi yang pekat mengelilinginya. Mou Ji hampir tidak dapat menahan keinginan untuk berkultivasi di sini. Dia hampir yakin bahwa jika dia bisa berkultivasi di sini selama beberapa waktu, dia pasti bisa melangkah ke tahap abadi Gren Yi. Untungnya, Mou Ji masih ingat di mana dia berada. Ini adalah tempat paling rahasia dari klan naga. Jika dia berani berkultivasi di sini dan ditemukan oleh klan naga, bahkan jika dia adalah kaisar abadi, tidak akan mudah baginya untuk melarikan diri. Empat jam kemudian, Mou Ji sedikit tercengang. Memang tidak ada cara untuk meninggalkan tempat ini. Lingkungan sekitar Hidden Dragon Abyss sangat mulus, dan tidak ada cara untuk memanjatnya. Terlebih lagi, ada batasan ruang dan lima batasan elemen di tengah Hidden Dragon Abyss. Apakah Mou Ji menggunakan teknik pelarian angin atau teleportasi, dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Keesokan harinya, Mou Ji benar-benar menyerah pada ide itu. Setelah memasuki jurang naga tersembunyi, dia tidak bisa keluar sama sekali. Mungkin dia hanya bisa menunggu seseorang untuk membawanya keluar. Namun, dia bahkan bukan anggota klan naga. Jika seseorang mengetahui bahwa dia ada di sini, tidak perlu membicarakan tentang membawanya keluar. Hal pertama yang akan mereka lakukan adalah membunuhnya. Tidak ada jalan kembali, dan tidak ada jalan keluar. Mou Ji hanya bisa berkultivasi di sini, dan menunggu kesempatan. Mou Ji tidak menyalahkan Yan Li karena tidak bisa pergi. Dia yakin bahwa Yan Li tidak tahu tentang situasi di sini. Dulu, saat Yan Li meninggalkan jurang naga tersembunyi, dia mungkin masih muda. Dia mungkin dibungkus dengan harta karun, atau ibunya mungkin secara pribadi mengirimnya pergi. Karena dia tidak kembali, akan aneh jika Yan Li tahu tentang situasi di sini. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Mou Ji adalah memasang susunan peringatan di sekitar area tersebut. Begitu seseorang memasuki jurang naga tersembunyi, bahkan jika dia sedang berkultivasi, dia akan segera diberitahu. Dengan cara ini, ia dapat menemukan kesempatan untuk bersembunyi di pinggir, dan menemukan jalan keluar melalui orang-orang yang masuk. Terlepas dari apakah dia bisa keluar, berkultivasi di jurang naga tersembunyi pastinya merupakan hal yang paling tanpa beban. Mou Ji bahkan tidak perlu menggunakan pil atau kristal abadi. Energi spiritual abadi yang tak terbatas mengalir melalui 108 meridiannya. Energi spiritual abadi ini diubah menjadi kultivasi oleh Mou Ji, sementara energi naga terus-menerus melunakan tubuh jasmani Mou Ji. Tubuh jasmani spirit fisik level 9 miliknya ditempah hingga sempurna. Setengah tahun kemudian, seluruh tubuh Mou Ji telah menyatu dengan energi spiritual abadi di abis naga tersembunyi. Tidak ada lagi kecanggungan. Dalam setengah tahun ini, Mou Ji tidak tahu berapa banyak energi spiritual abadi yang telah diserapnya, namun energi spiritual abadi di jurang naga tersembunyi tidak berkurang sedikitpun. Keempat dinding hidden dragon abis bagaikan mesin energi spiritual abadi. Setiap kali energi spiritual abadi di hidden dragon abis melemah, dinding di sekitarnya akan terus merembes keluar, dengan cepat mengisi kembali energi spiritual abadi di hidden dragon abis. Setahun kemudian, tulang-tulang Mou Ji tampak mulai terbentuk kembali. Serangkaian suara, kakak, terdengar, tetapi Mou Ji tidak merasakan sakit akibat penempaan tubuh. Sebaliknya, tubuhnya dipenuhi dengan kegembiraan dan kenyamanan. Meskipun energi naga di jurang naga tersembunyi tidak membuat tubuh fisik Mou Ji lebih kuat, namun hal itu membuat tubuh fisik Mou Ji lebih potensial. Ini berarti bahwa prestasinya di masa depan dalam penempaan tubuh akan meningkat pesat. Di tengah suara retakan tulangnya, aliran energi elemen abadi mengalir langsung melalui semua meridian Mou Ji. Pada saat ini, keinginan spiritual dan energi elemen abadi Mou Ji mengalami terobosan besar. Dalam waktu yang singkat, Mou Ji maju dari tahap suan abadi menengah ke tahap suan abadi tingkat lanjut. Bahkan setelah maju ke tahap abadi suan tingkat lanjut, Mou Ji masih dengan gila-gilaan berkultivasi dengan teknik fana abadi sirkulasi terbalik. Begitu Mou Ji berhasil mencapai tahap suan imortal tingkat lanjut, sebuah tangga yang samar-samar terlihat muncul di atas kepalanya. Hanya saja Mou Ji sedang berkultivasi dengan gila-gilaan, jadi dia tidak menyadari adanya tangga di atas kepalanya. Hal yang paling tidak berguna dalam kultivasi adalah waktu setahun berlalu, dan Mou Ji bahkan merasakan kesengsaraan petir dari tahap abadi agung. Baru saat itulah dia terbangun. Meskipun dia bisa maju ke tahap abadi grenyi di jurang naga tersembunyi, Mou Ji tidak berani melakukannya di sini. Mou Ji berhenti berkultivasi. Jika dia tidak bisa maju ke tahap abadi agung, tidak ada lagi artinya baginya untuk terus berkultivasi. Saat dia berhenti berkultivasi, Mou Ji melihat tangga yang samar-samar terlihat di atas kepalanya. Saya bisa keluar. Siapakah yang merobohkan tangga? Jantung Mou Ji berdebar kencang. Tak lama kemudian, Mou Ji menjadi tenang. Ia memikirkan satu kemungkinan, yaitu ia harus naik satu level di jurang naga tersembunyi sebelum ia memiliki kesempatan untuk keluar. Melaju dari tahap suan abadi menengah ke tahap suan abadi tingkat lanjut dianggap sebagai suatu kemajuan. Baik itu keinginan spiritualnya maupun mata spiritualnya, tidak ada tanda-tanda bahaya. Baru kemudian Mou Ji melangkah dengan hati-hati ke tangga yang samar-samar terlihat itu. Meski samar-samar terlihat, tangga itu sangat kokoh. Setelah Mou Ji menginjaknya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Saat menaiki tangga, dua jam kemudian, keinginan spiritual Mou Ji menemukan jalan keluar. Tampaknya itu adalah lempengan batu. Sebelum Mou Ji bisa memeriksa pintu keluar dengan saksama, setetes cairan menetes ke punggung tangannya. Ini darah. Tak lama kemudian, Mou Ji memastikan bahwa itu memang setetes darah. Mou Ji telah berkultifasi di jurang naga tersembunyi selama dua tahun, dan bahkan menggunakan energi naga untuk menempat tubuhnya. Dengan sekali lihat, dia tahu bahwa itu adalah darah naga. Seperti reaksi berantai, tetesan darah ini diikuti oleh tetesan darah lainnya. Tetes, tetes, tetes. Darah menetes ke punggung tangan Mou Ji, membuatnya sedikit khawatir. Dia menyingkirkan tangannya, dan setetes darah naga jatuh langsung ke kolam naga tersembunyi. Mou Ji tidak menyangka bahwa seorang murid klan naga telah melakukan kesalahan dan sedang dihukum. Klan naga juga merupakan salah satu klan teratas di dunia abadi. Meskipun jumlah anggotanya tidak sebanyak klan manusia, klan naga memiliki status yang mulia. Klan yang mulia seperti itu pasti tidak akan menggunakan cara seperti itu untuk menghukum pengikutnya. Sekalipun mereka dihukum, mereka tidak akan membiarkan darah muridnya jatuh ke dalam jurang naga tersembunyi. Untuk klan sebesar klan naga, dan tempat rahasia seperti jurang naga tersembunyi, pertarungan pribadi bahkan mustahil terjadi. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa musuh besar klan naga telah datang, dan musuh ini bahkan telah berjuang sampai keluar jurang naga tersembunyi, dan di depan umum membunuh seorang murid klan naga. Mou Ji berhenti. Dia tidak tahu apakah dia harus keluar atau tetap tinggal. Jika dia keluar, dia mungkin akan tertangkap basah. Bahkan klan yang kuat seperti klan naga telah terbunuh di rumah mereka sendiri. Dia hanya berada di lingkaran besar tahap abadi suan. Mou Ji juga khawatir jika ada yang menemukan jurang naga tersembunyi, dia akan menemui ajalnya jika tetap tinggal di sini. Setelah ragu-ragu sejenak, Mou Ji memutuskan untuk keluar. Bersembunyi di sini dan menunggu bukanlah karakternya. Karena seseorang telah berjuang menuju klan naga, mengapa mereka tidak datang ke tempat terkenal seperti jurang naga tersembunyi. Teknik kultivasinya adalah teknik abadi-abadi. Ditambah dengan fakta bahwa ia tidak memiliki akar spiritual atau spiritualitas, bahkan seorang kaisar abadi mungkin tidak dapat menemukannya jika ia bersembunyi di suatu tempat. Saat memikirkan hal ini, Mou Ji melangkah maju beberapa langkah dan meletakkan tangannya di lempengan batu. Dia ingin mendorongnya. Tepat saat Mou Ji meletakkan tangannya di lempengan batu, sebuah diagram di tengah lempengan batu itu mulai berputar cepat. Setelah itu, sebuah kekuatan menyapu Mou Ji ke atas. Ini adalah gerbang arai transfer satu arah. Tepat saat Mou Ji memikirkan gerbang di tubuhnya dengan cepat menghilang. Lop, Mou Ji jatuh ke tanah. Pemandangan yang menyambutnya membuatnya menghirup udara dingin. 606. Dia saat ini berada di sebuah aula besar, tetapi aula kosong itu dipenuhi noda darah. Naga demi naga terbunuh di aula itu, beberapa di antaranya bahkan kehilangan urat dan tanduk naga mereka. Noda darah belum juga membeku, jelas pelakunya belum pergi lama-lama. Sepatu dan pakaian Mou Ji semuanya berlumuran darah, pemandangan yang mengejutkan. Sungguh kejam, Mou Ji menghirup udara dingin dalam-dalam. Dia pernah melihat dendam dan pembunuhan sebelumnya. Saat itu, dia menghancurkan klan Lei dan Yan, dan bahkan gunung meraj beberapa tahun yang lalu. Tetapi apakah ada kebutuhan untuk membuat tempat ini begitu berdarah dan kejam? Jelas, orang ini seorang cabul. Seorang ahli seperti itu, bahkan jika dia ingin memusnahkan klan naga, tidak perlu membuat keributan seperti itu. Mou Ji berdiri dengan hati-hati, kehendak spiritualnya terus-menerus mengamati sekelilingnya, tetapi dia tidak berani memperluasnya terlalu jauh, takut para ahli akan merasakannya. Ola ini sangat luas, Mou Ji yakin bahwa pintu masuk ke jurang naga tersembunyi tidak ada di sini. Ini karena tempat yang dia datangi adalah gerbang transfer satu arah. Gerbang transfer satu arah ini sebenarnya adalah susunan spasial yang mengirim orang dan benda dari satu sisi dinding batu ke sisi lainnya, dan sisi lainnya tidak dapat dikirim kembali. Setelah gerbang transfer semacam itu dibangun, kemauan spiritual tidak dapat digunakan di kedua sisi dinding batu. Noda darah dapat menembus dinding batu, ini juga sebabnya dia bisa melihat setetes darah di jurang naga tersembunyi sebelumnya. Bagaimanapun juga, ini bukanlah tempat untuk tinggal lama. Tepat saat Mou Ji hendak meninggalkan tempat ini, dua sosok tiba-tiba turun dari langit. Mou Ji segera mengeluarkan harta ajaibnya, tetapi dia segera menyadari bahwa kedua orang ini tidak menimbulkan ancaman apapun kepadanya. Hanya ada dua anak, laki-laki dan perempuan, dengan gigi merah, bibir putih, dan fitur wajah yang halus. Di antara kedua alisnya, tampak ada jejak naga yang samar. Mou Ji pernah berinteraksi dengan Yan Li sebelumnya, dan baru saja selesai berkultivasi di jurang naga tersembunyi, jadi saat kedua anak ini tiba, dia tahu bahwa mereka adalah murid klan naga. Ah, keduanya juga melihat Mou Ji pada saat yang sama. Tepat saat Mou Ji hendak menjelaskan bahwa dia tidak membunuh anggota klan naga, dia merasakan riak di tepi keinginan spiritualnya. Meskipun kehendak spiritual Mou Ji tidak melihat siapapun, dia tahu bahwa ada seseorang di sini. Mou Ji buru-buru menarik kembali keinginan spiritualnya. Dengan satu gerakan tangannya, dia menyapu kedua anak itu. Setelah itu, sosoknya melesat dan menghilang ke dalam dunia abadi miliknya. Dunia abadi berubah menjadi setitik debu dan mendarat di sudut aulah. Dunia abadi Mou Ji belum sepenuhnya sempurna. Ini karena Mou Ji mengolah teknik abadi, dan dia adalah manusia biasa tanpa akar spiritual. Jadi, setitik debu ini sama sekali tidak menonjol. Dengan kata lain, itu benar-benar setitik debu. Kecuali ada seseorang seperti Mou Ji, yang mempunyai seni sakral yang menantang surga seperti mata spiritual, atau sangat kuat, barulah mereka akan mampu melihat perbedaan dalam setitik debu kecil ini. Tepat saat Mou Ji menyembunyikan dirinya, sesosok tubuh menerobos pintu. Tria parubaya itu mengenakan pakaian kuning. Hidungnya seperti elang, mulutnya lebar, dan telapak tangannya sangat besar. Hah! Tatapan pendatang baru itu menyapu seluruh aulah dan dia berteriak kaget. Setelah beberapa saat, dia bergumam pada dirinya sendiri. Jelas itu adalah jimat teleportasi yang mengarah ke aulah ini. Mengapa hilang? Mungkinkah ada susunan teleportasi lain di aulah ini? Itu tidak benar, bahkan jika ada, seharusnya tidak secepat ini. Tidak ada reak spasial juga. Pria berjubah kuning itu mengamati aulah itu berulang-ulang dengan keinginan spiritualnya. Kemudian, dia tampak memikirkan sesuatu saat dia buru-buru berbalik dan pergi. Mou Ji merasakan bahwa pria berjubah kuning itu telah pergi, jadi dia membawa kedua anak itu keluar dari dunia abadinya. Hal pertama yang dilakukannya adalah mengeluarkan bola kristal dan mengingat semua yang terjadi. Memori spasial semacam ini, setelah jangka waktu yang panjang, akan menjadi sangat kabur, lalu lenyap sepenuhnya. Untungnya, lelaki berjubah kuning itu tidak menyangka bahwa seseorang akan memiliki ingatan spasial. Ketika dia pergi, dia tidak menghapus jejak ingatan spasialnya. Setelah Mou Ji selesai mengingat semua yang ada di bola kristal, gadis muda itu menarik anak laki-laki itu dan membungku hormat, terima kasih banyak senior karena telah menyelamatkan kami tadi. Mou Ji bertanya dengan ragu, bagaimana kau tahu kalau aku tidak bersekongkol dengan orang-orang itu? Gadis muda itu melanjutkan, senior tidak punya niat membunuh padamu. Selain itu, aku melihat sebagian besar murid klan nagaku terbunuh. Itu dilakukan oleh seorang pria berjubah kuning dan seorang pria berjubah emas. Kakak, kemana kau bawa kami bersembunyi tadi? Mengapa kita tidak melihat pria berjubah kuning itu? Anak itu masih relatif muda, jadi dia langsung bertanya tentang rahasia Mou Ji. Tentu saja, Mou Ji tidak akan memberitahu mereka tentang keberadaan dunia abadi miliknya. Sebelumnya, ketika dia membawa mereka berdua ke dunia abadi miliknya, dia telah menghalangi mereka. Paling-paling, mereka bisa merasakan bahwa mereka bersembunyi di sudut. Mengenai di mana sudut itu, mereka tidak tahu. Aku tahu beberapa teknik penyembunyian yang bagus, jadi aku berhasil bersembunyi dari orang itu. Oh ya, siapa dia? Kenapa dia begitu kejam? Apakah dia mencoba memusnahkan klan naga? Mou Ji bertanya dengan santai. Gadis muda itu menggelengkan kepalanya, kami juga tidak tahu. Saat kami keluar, banyak ahli klan naga kami telah terbunuh. Mereka tidak punya keraguan sedikitpun terhadap kami berdua, jadi kami berhasil melarikan diri dari sini dengan bantuan jimat. Baru pada saat itulah Mou Ji ingat untuk bertanya, mengapa kalian berdua dalam wujud manusia? Bukankah kalian murid klan naga? Gadis muda itu menjawab, kita mengolak teknik daul lain dari klan naga. Saat kita lahir, kita perlu menggunakan pil abadi untuk berubah menjadi bentuk manusia. Pil abadi ini sangat berharga, jadi tidak banyak pembudidaya klan naga muda. Sebagian besar klan naga hanya mulai bertransformasi setelah maju ke tahap raja abadi. Fakta bahwa kedua naga muda ini dapat berubah wujud di usia yang begitu muda menunjukkan betapa tingginya status mereka. Tidak peduli seberapa tinggi status mereka, Mou Ji tidak tertarik. Klan naga adalah ras yang hebat. Pasti ada alasan mengapa mereka terbunuh seperti itu. Mou Ji tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini. Dia hanya bertanya dengan santai, dan sekarang dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Merasa bahwa Mou Ji tidak terlalu tertarik pada mereka, gadis muda itu memanfaatkan kesempatan itu untuk berkata, Senior, namaku Aosangzi, dan ini sepupuku, Aosia. Klan naga sedang dalam kesulitan, dan saya berharap senior dapat membantu kita. Mou Ji menggelengkan kepalanya dan berkata, Sangzi, kamu harus tahu bahwa aku tidak sengaja tersandung ke tempat ini. Tingkat kultifasiku hanya pada tahap abadisuan, jadi bagaimana aku bisa membantu klan nagamu. Aku sudah mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkan kalian berdua sekarang. Aosangzi buru-buru berkata, Senior, Anda salah paham. Saya tidak meminta senior untuk membantu klan naga, tetapi meminta senior untuk membawa kami, saudara kandung, keluar dari tempat ini. Mou Ji langsung berada dalam posisi sulit. Bukan karena dia tidak mau membantu. Dia juga telah menerima beberapa manfaat dari klan naga. Dia telah maju dari tahap suan abadi menengah ke lingkaran besar tahap suan abadi, dan bahkan melembutkan tubuhnya dengan energi naga. Tetapi dia benar-benar tidak dapat membantu, dan sekarang dia masih dalam bahaya. Senior, aku tahu ada jalan keluar rahasia, tapi tingkat kultifasi kita terlalu rendah, jadi kita tidak bisa keluar lewat tempat itu. Ao Sang Zi mendengar kata-kata Mou Ji dan buru-buru berkata. Baik tingkat kultifasi dia maupun Ao Siah bahkan belum berada pada tahap dewa surgawi, jadi tingkat kultifasi mereka memang terlalu rendah. Di mana itu, Mou Ji bertanya dengan cemas. Wajah Ao Sang Zi menunjukkan ekspresi gelisah. Melihat ekspresi gelisah Ao Sang Zi, Mou Ji tidak lagi peduli dengan niat baik atau rasa malunya, dan buru-buru berkata, jangan khawatir, aku benar-benar tersandung ke tempat ini secara tidak sengaja. Aku pasti tidak akan memberitahu siapapun tentang rahasia klan naga. Ao Sang Zi buru-buru berkata, tidak, senior. Tempat itu hanya mengizinkan orang-orang dari klan naga untuk pergi. Senior bukan anggota klan naga, jadi Anda hanya bisa membantu kami pergi, tetapi Anda tidak bisa pergi bersama kami. Ketika Mou Ji mendengar ini, rasanya seperti seember air dingin telah dituangkan ke atasnya, mendinginkannya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia juga sangat perlu meninggalkan tempat ini. Dia menduga bahwa para ahli yang memusnahkan klan naga tidak akan membiarkannya begitu saja, dan bahkan mungkin menghancurkan tempat ini pada akhirnya. Meskipun dia memiliki kitab luo, bisakah sesuatu seperti kitab luo dibawa keluar di dunia abadi? Itu sama saja dengan mengundang kematian. Tetapi tempat itu telah meninggalkan wilayah pusat klan naga, jadi senior dapat pergi sendiri setelah mengantar kami para saudara pergi. Namun, kita bisa pergi melalui arai transfer, sedangkan senior hanya bisa pergi melalui West Moat Ocean. Mou Ji tidak menunggu Ao Sang Zi selesai berbicara, dan langsung berkata, tidak masalah, cepat bawa aku ke sana. Aku berjanji akan mengantar kalian berdua sebelum pergi. Terima kasih, senior. Gadis itu bergegas berjalan ke bagian paling utara Ola, lalu mengeluarkan jimat, menggumamkan beberapa kata terlarang, dan membentuk beberapa segel tangan. Sebuah retakan samar muncul di depan Ao Sang Zi. Ao Sang Zi berkata kepada Mou Ji, senior, tolong bawa kami, saudara-saudara, pergi dari sini. Mou Ji telah menunggu kata-kata Ao Sang Zi, dan saat ia membuka mulut, dia langsung bergegas mendekat, membawa Ao Sang Zi dan Ao Siya masuk. Sesaat kemudian, retakan itu menghilang. Tidak lama setelah mereka bertiga pergi, serangkaian suara gemuruh terdengar di seluruh Aula. Saat mereka diteleportasi, hati Mou Ji tiba-tiba menjadi rileks, dan firasat bahaya tampaknya telah menghilang. Tujuan teleportasi itu adalah sebuah rumah batu kecil dengan radius kurang dari 5 meter, dan di sudut rumah batu itu terdapat sebuah cincin. Memang ada susunan transfer di tengah-tengah rumah batu itu, dan di sudut rumah batu itu ada pintu susunan berbentuk riak. Meskipun Ao Sang Zi masih muda, dia sangat berpengalaman. Dia langsung berjalan mendekat, mengambil cincin itu, dan berkata kepada Mou Ji, Senior, ini adalah cincin yang ditinggalkan oleh klan naga saat kita melarikan diri. Aku akan memberikannya kepadamu. Karena susunan transfer ini hanya bisa diaktifkan oleh Dewa Suan ke atas, kami berdua ingin meminta senior untuk mengaktifkan susunan transfer dan mengantar kami pergi. Jika sudah waktunya, orang tua bisa keluar lewat pintu pagar di sudut rumah. Mou Ji tahu pasti ada banyak hal baik di dalam cincin itu, dan dia tidak berniat menyimpannya. Dia dengan santai mendorong cincin itu kembali ke Aosangzi dan berkata, kita saling membantu, dan tanpamu yang memimpin, aku tidak akan bisa datang ke sini. Karena cincin ini ditinggalkan oleh klan naga, sebaiknya kau simpan saja. Terima kasih, Senior. Aosangzi lebih dewasa daripada teman-temannya, tetapi dia tetaplah anak-anak, dan tidak tahu bagaimana memberikan hadiah kedua. Untungnya, Mou Ji benar-benar tidak menginginkan cincin itu. Mendengar penolakan Mou Ji, dia segera menyimpan cincin itu dan mengucapkan terima kasih. 607. Senior, bisakah kau membuatkan salinan bola kristal yang kau rekam sebelumnya untukku? Aosia tak dapat menahan diri untuk bertanya. Mendengar adiknya memanggilnya Senior, ia tak berani lagi memanggilnya Kakak. Mou Ji langsung membuat dua salinan bola kristal, satu untuk Aosia dan satu lagi untuk Aosangzi. Namaku Mou Ji, mulai sekarang kau bisa memanggilku Kakak. Aku bukan Senior. Cepatlah masuk ke dalam arai transfer, aku akan pergi setelah mengaktifkannya. Mou Ji tidak bertanya ke mana kedua saudaranya pergi, karena dia bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri sekarang. Mengaktifkan susunan transfer sangatlah mudah, dan Mou Ji bahkan tidak perlu mengeluarkan satu pun kristal abadi. Setelah mengusir Aosangzi dan Aosia, Mou Ji tidak berhenti barang sedetik pun, dan langsung menyerbu keluar dari gerbang susunan berbentuk riak itu. Susunan transfer yang membawa Aosangzi dan Aosia pergi dibangun di tempat rahasia di dasar laut. Gerbang susunan yang dilewati Mou Ji jelas merupakan gerbang susunan transfer, tetapi gerbang susunan transfer ini mengirim Mou Ji dari dasar laut ke permukaan. Tepat saat Mou Ji muncul dari laut, sebelum dia sempat memeriksa situasi di sekitarnya, niat membunuh yang tajam menyapu. Untungnya, Mou Ji selalu waspada. Begitu niat membunuh itu muncul, domain Mou Ji menyapu dengan liar, dan pada saat yang sama, dia meninju. Bang! Dua gelombang energi unsur abadi bertabrakan, dan air laut tersapu menjadi pusaran air setinggi puluhan meter. Meskipun reaksi Mou Ji cepat, dan dia berhasil memblokirnya tepat waktu, dia tidak dapat sepenuhnya menghentikan energi unsur abadi yang ganas. Mou Ji memblokir sebagian besar kekuatan itu, tetapi energi unsur abadi yang tersisa masih berubah menjadi kekuatan kuat yang dapat merobek tulang dan meridian, dan mengenai dada Mou Ji. Mou Ji membuka mulutnya dan memuntahkan setegup darah. Berhenti! Ini bukan seperti yang kau pikirkan, aku tidak ada sangkut pautnya dengan klan naga, bahkan aku telah menyelamatkan orang-orang klan naga. Mou Ji berteriak dengan tergesa-gesa, dan dia hampir menyelesaikan kalimatnya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Orang yang menyerangnya adalah seorang wanita muda dengan mata yang indah, dan Mou Ji tahu bahwa dia adalah murid klan naga. Karena dia berasal dari klan naga, Mou Ji langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Dia baru saja keluar dari dasar parit barat, dan tubuhnya berlumuran darah naga. Pihak lain jelas mengira bahwa dia telah membunuh seorang murid klan naga. Yang lebih penting, wanita ini bisa jadi adalah seorang ahli di tahap abadi luo agung tingkat lanjut. Mou Ji sama sekali bukan tandingannya. Namun, bagaimana mungkin wanita dari klan naga abadi luo agung ini mendengarkan kata-kata Mou Ji. Dia tidak hanya tidak berhenti, dia bahkan mengeluarkan harta karun ajaibnya. Niat membunuh melonjak dari tubuhnya. Mou Ji tahu bahwa dia tidak bisa berargumen dengan mereka. Terkadang, penalaran dibangun di atas fondasi kekuatan. Tanpa kekuatan, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berargumen dengan mereka. Melihat lawan menerkamnya lagi, Mou Ji segera mengaktifkan teleportasi spasialnya. Pada saat yang sama, ia menggunakan teknik melarikan diri dari angin, menghilang dari posisi semula dalam waktu sesingkat mungkin. Tidak peduli seberapa berakal sehatnya dia, dia harus tetap di sini demi hidupnya. Teknik melarikan diri dari angin milik Mou Ji sangat kuat. Hanya dalam waktu setengah hari, dia telah meninggalkan wanita itu. Berhenti, Mou Ji buru-buru berganti pakaian baru. Jauh dilubuk hatinya, dia sedikit kesal, seharusnya dia sudah berganti pakaian baru sejak awal. Pada akhirnya, dia menyelamatkan dua murid klan naga dan diburu oleh klan naga sebagai musuh. Mereka yang lemah memang bukan manusia. Dia harus mencari tempat untuk menjalani kesengsaraan untuk maju ke tahap Abadi Yi Agung. Sehari kemudian, Mou Ji berhenti di sebuah gunung es terapung. Dia tersesat di samudera Parit Barat. Pada akhirnya, dia hanya bisa memilih untuk menjalani kesengsaraan di gunung es. Mou Ji sudah berada di lingkaran besar tahap Abadi Suan. Pada saat ini, satu pil sejati Gren Yi saja sudah cukup untuk menarik kesengsaraan petir Abadi Gren Yi. Kilatan petir menghujani seperti percikan tinta. Ketika kilatan petir tebal terus-menerus mendarat di tubuh Mou Ji, Mou Ji akhirnya merasakan manfaat dari penempaan fisik. Kalau saja dia bukan seorang ahli tempering fisik level 9 fisik roh, sekalipun dia bisa menyerap saripati petir, dia tidak akan bisa menghindari cedera berat. Sama seperti saat pertama kali dia membuka dunia keabadiannya, atau saat dia maju ke tahap keabadian emas, dia akan terluka parah setelah kesengsaraan petir. Pada saat ini, dia tidak perlu terburu-buru untuk maju ke tahap Abadi Yi Agung. Sebaliknya, dia membiarkan baut petir tebal terus-menerus mendarat di tubuhnya saat dia menyerap esensi petir. Setelah lima gelombang petir berturut-turut, energi unsur abadi Mou Ji secara alami menembus batasan tahap Abadi Yi Agung. Mengikuti perluasan gila lautan kesadarannya, energi unsur abadi mengalir seperti sungai, dan kultivasi Mou Ji secara resmi melangkah ke tahap Abadi Yi Agung. Tepat saat Mou Ji maju ke tahap Abadi Yi Agung, kilatan petir tiba-tiba melemah. Bahkan ada gelombang energi spiritual abadi yang turun, menyembuhkan tubuh Mou Ji yang tampaknya tidak terluka. Lima hari kemudian, Mou Ji berdiri dari laut. Gunung es di bawah kakinya telah lama hancur berkeping-keping oleh sambaran petir. Setelah melewati kesengsaraan petir, bukan saja kultivasinya maju ke tahap Abadi Gren Yi, temperamen fisiknya juga meningkat. Namun, Mou Ji tahu betul bahwa jika dia tidak menggunakan harta karun tingkat puncak, akan sangat sulit baginya untuk melatih tubuhnya ke tingkat fisik Abadi sebelum maju ke tahap Raja Abadi. Sekarang setelah dia menjadi seorang Gren Yi imortal, Mou Ji tentu ingin tubuhnya mencapai level fisik Abadi. Jika dia tidak melunakkan tubuhnya, setidaknya dia harus mencapai tahap Raja Abadi. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk melangkah ke tahap Raja Abadi, jadi Mou Ji tidak mau menunggu lebih lama lagi. Ramuan Abadi terbaik untuk melengkapi fisiknya agar bisa melangkah ke tingkat fisik Abadi adalah Akar Void Nirvana. Akar Void Nirvana sangatlah berharga, ia merupakan Ramuan Abadi yang melampaui tingkat 9. Ramuan Abadi ini bukan saja dapat membantu seorang kultifator untuk membentuk fisiknya, sehingga kultifator pembentuk fisik dapat melangkah ke tingkat fisik Abadi dengan sempurna. Ramuan Abadi ini juga dapat digunakan untuk membentuk tubuh. Bagi para kultifator yang telah kehilangan tubuh jasmaninya, menggunakan Akar Nirvana Void untuk membentuk tubuh jauh lebih baik daripada menggunakan Ramuan Abadi lainnya. Di samping Akar Void Nirvana, ada juga Bambu Suci Abadi. Bambu Suci Abadi juga dapat membantu seorang kultifator penempat tubuh untuk maju ke tingkat fisik Abadi. Bambu ini juga sulit ditemukan bahkan dengan uang, karena bambu ini merupakan Ramuan Abadi Tier IX yang sebenarnya. Secara kebetulan, Mouji membawa tiga batang Bambu Suci Abadi, ia memperolehnya dari Lembah Abadi Yun Sian. Bambu Suci Abadi ini tidak hanya dapat membantu kultifator pembentuk tubuh untuk mencapai tingkat fisik Abadi, tetapi juga dapat digunakan untuk meramu Pil Dao Abadi. Jika dia tidak dapat menemukan Akar Void Nirvana, Mouji bersiap menggunakan Bambu Suci Abadi untuk maju ke tingkat fisik Abadi. Bayangan seperti kilat melintas di depan kehendak spiritual Mouji, mengganggu jalan pikirannya. Dia buru-buru mengeluarkan pesawat ulang alik terbangnya dan mengejarnya. Mouji telah lama tersesat di samudera Parit Barat. Sekarang setelah akhirnya melihat jejak manusia, tentu saja dia tidak akan melewatkannya. Pesawat ulang alik terbang Mouji adalah peralatan abadi kelas tujuh, jauh lebih cepat daripada harta karun terbang itu. Dalam sekejap, pesawat terbang itu muncul di hadapan Mouji. Seolah merasakan pengejaran Mouji, kapal terbang itu meningkatkan kecepatannya. Akan tetapi, tidak peduli seberapa cepat kapal terbang itu, ia tidak dapat dibandingkan dengan pesawat ulang alik milik Mouji. Ketika kapal terbang itu melihat bahwa ia tidak dapat lolos dari kejaran Mouji, ia pun berhenti begitu saja. Teman ini, mengapa kau mengejar kapal terbangku? Ada tiga orang di dalam kapal terbang itu. Yang seorang adalah seorang laki-laki setengah bayar dengan wajah penuh jenggot, yang lain adalah seorang wanita yang cukup cantik, dan yang lainnya adalah seorang pemuda yang sangat tinggi dan berotot. Orang yang berbicara adalah pria parubaya. Ketika dia melihat Mouji keluar dari pesawat ulang alik terbang, dia menghela nafas lega. Jelas, dia bisa mengetahui bahwa tingkat kultifasi Mouji tidak lebih tinggi dari mereka. Dari segi tingkat kultifasi, Mouji memang tidak setinggi pria parubaya berwajah penuh jenggot itu. Mouji baru saja naik ke tahap abadi yi agung. Meskipun tingkat kultifasinya solid, spiritualitasnya tidak kentara, dan tidak ada yang istimewa tentangnya. Dia tampak seperti Mouji menyapa beberapa sahabat dao. Aku tersesat di samudera parit barat, dan ingin meminta petunjuk arah kepada kalian. Mouji membungkuk hormat. Dari sudut pandang Mouji, lelaki parubaya dengan wajah penuh jenggot seharusnya berada di tahap abadi yi agung tingkat menengah, sementara wanita dan pemuda berotot seharusnya berada di tahap abadi yi agung tingkat lanjut. Tersesat. Pria parubaya itu dan dua orang lainnya saling bertukar pandang, sebelum diam-diam mengamati Mouji. Siapakah yang akan percaya bahwa seorang kultifator yang mampu mencapai kedalaman samudera West Moat telah tersesat. Samudera West Moat memang luas, namun tidak cukup luas untuk membuat seorang abadi tersesat. Peta laut West Moat Ocean sangat biasa sehingga dapat dibeli dari toko kelas rendah manapun. Di West Moat Ocean, seseorang hanya bisa dibunuh atau dimangsa oleh binatang iblis. Satu-satunya hal yang tidak ada adalah tersesat. Kalaupun tersesat, dia tidak akan tersesat di samudera West Moat, melainkan tersesat melalui samudera West Moat West Moat Ocean hanya sebuah titik kecil. Jika Mouji mengatakan hal ini di domain laut terpencil yang agung, maka hal itu mungkin dapat dipercaya. Kalau saja tidak karena sepertinya tidak ada orang lain di dalam pesawat ulang alik Mouji, lelaki parubaya dengan wajah penuh janggut itu akan mengira bahwa Mouji lah yang mengejar mereka. Aku punya peta laut di sini. Jika teman dao membutuhkannya, kau bisa mencatatnya sendiri. Pria berjanggut itu mengeluarkan bola kristal dan melemparkannya ke Mouji. Terima kasih banyak. Mouji bergegas menangkap bola kristal dan juga mengeluarkan bola kristal untuk mencatat informasi pada peta laut. Tepat saat ia melemparkan peta laut itu kembali kepada lelaki berjanggut itu, ia mendengar suara tawa keras, tiga semut benar-benar membuatku mengejarmu selama beberapa hari. Aku menduga bahwa kau akan pergi ke Tanjung Perdamaian. Seperti yang kuduga, mari kita lihat bagaimana kalian bertiga akan lolos dari bilah kacaku hari ini. Dengan itu, seorang pemuda berjubah umum melangkah di udara dan mendarat di antara pria parubaya dan Mouji. Wajah pria parubaya itu berubah, dan dia segera mundur selangkah, menjauhkan diri dari Mouji. Dia menduga bahwa Mouji juga mengejar mereka, dan dia hanya menggunakannya sebagai alasan untuk membuat mereka tetap tinggal. Mouji juga mencapai titik pemahaman. Tidak heran pria berjanggut itu ingin mengendalikan pesawat ulang-alik terbang untuk melarikan diri, dia dikejar oleh seseorang. Pemuda berjubah umu ini mungkin berada dalam tahap abadi Grenluo, dan bahkan jika mereka bertiga bekerja sama, mereka tidak akan sebanding dengannya. Bagaimanapun, masalah ini disebabkan olehnya, dan jika dia tidak menghentikannya, pihak lain mungkin sudah pergi. Saat memikirkan hal ini, Mouji melangkah maju dan mengepalkan tinjunya ke arah pemuda berjubah umu, teman dao ini, karena akulah ketiga teman ini terhenti. Kalau sampai terjadi apa-apa pada mereka di sini, aku tidak akan bisa tenang. Mengapa kau tidak membiarkan ketiga teman ini pergi sebentar sebelum kau mengejar mereka? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau ikut campur dalam urusan orang abadi ini. Eh, pesawat ulang-alikmu tidak buruk juga. Pemuda berjubah umu itu memarahi, dan tatapannya tertuju pada pesawat ulang-alik Mouji. 608. Mouji mencibir dalam hatinya. Dia tidak takut pada Dewa Luo Agung tingkat dasar. Apa gunanya punya tingkat kultifasi lebih tinggi dari dia? Dia harus lebih kuat darinya. Kemauan spiritual pemuda berjubah umu ini memang kuat, tetapi Mouji tidak menyangka kalau kemauannya lebih kuat darinya. Alasan mengapa dia berani berdiri di sini dan menghalangi pihak lain adalah karena dia tidak takut kalau pihak lain itu adalah Grand Luo Immortal. Setelah dia maju ke tahap Grand Yi Immortal, dia benar-benar ingin menemukan Grand Luo Immortal untuk memuji keterampilan pedangnya, dan pemuda berjubah umu di depannya ini adalah kandidat yang sempurna. Kalau saja bukan karena sifatnya, dia akan membiarkan tiga orang yang dihentikannya pergi terlebih dahulu. Bagaimanapun juga, dia tidak ingin melibatkan kehidupan ketiga orang ini karena dirinya sendiri. Ini bukan prinsipnya. Tinggalkan pesawat ulang-alik itu. Potong salah satu lenganmu dan enyahlah, kata pemuda berjubah umu itu dengan dingin. Niat membunuh di matanya membuat Mouji sangat jelas bahwa bahkan jika dia melakukan apa yang dikatakan pemuda berjubah umu itu, pihak lain tidak akan membiarkannya pergi. Kali ini, Mouji bahkan tidak bisa bicara. Dengan lambayan tangannya, pedang panjangnya muncul. Pada saat yang sama, cahaya pedang menyapu. Cepat atau lambat, mereka akan bergerak, jadi mengapa repot-repot dengan semua omong kosong ini. Cahaya pedang itu meledak dan berubah menjadi pasir halus yang memenuhi langit. Pasir halus itu dengan cepat mengembun menjadi gurun. Melihat tebasan Mouji, mata pemuda berjubah umu itu menyipit. Hanya dari kekuatan pedang Mouji, dia tahu bahwa kekuatan Mouji bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Gai Guangye dan kawan-kawan. Tebasan itu menciptakan padang pasir yang luas, samudera parit barat di bawah kakinya telah lenyap tanpa jejak, yang tertinggal hanyalah pembantaian tak berujung. Setiap butir pasir dan batu di padang pasir dipenuhi aura pembunuh, dan aura pembunuh ini mengembun menjadi satu. Ekspresi pemuda berjubah umu itu berubah serius. Abadiluo Agung menghantam Mouji gelombang demi gelombang. Setelah itu, dia juga mengeluarkan sebilah pedang. Dengan sekali goyangan, pedang itu berubah menjadi ribuan cahaya gelasir berwarna yang menyelimuti gurun besar Mouji. Seni sakral pedang dao milik Mouji memang mengagumkan. Di mata pemuda berjubah umu ini, tingkat kultifasi Mouji seharusnya tidak lebih tinggi darinya. Selama kultifasi Mouji tidak setinggi miliknya, wilayah kekuasaannya akan mampu menekan wilayah kekuasaan Mouji. Pedang kacanya akan menunjukkan kepada Mouji apa sebenarnya dao pedang itu. Ledakan. Wilayah kekuasaan mereka saling bertabrakan. Wilayah kekuasaan pemuda berjubah umu itu tidak menemui bendungan tinggi, tetapi pusaran yang menyerupai lubang hitam. Tidak peduli seberapa tinggi ombaknya, atau berapapun lapisannya, semuanya tersapu oleh pusaran air Mouji, tidak meninggalkan setetespun. Hati pemuda berjubah umu itu hancur. Hanya benturan domain saja sudah cukup baginya untuk mengerti. Kekuatan Mouji jelas tidak lebih lemah darinya. Jika dia mengikut sertakan memuntungkan hari ini. Sekarang wilayah kekuasaannya telah ditekan, dia hanya bisa mengandalkan pedang daunnya untuk melawan Mouji. Pemuda berjubah umu itu yakin bahwa Mouji bahkan belum berada di tahap abadi luau agung. Jika berita ini tersebar, apakah dia, Wan Ping, masih punya muka? Ledakan, dentuman, dentuman. Niat membunuh Grand Desert kembali berbenturan. Niat membunuh di dalam Grand Desert menghilang, tetapi Grand Desert terus meluas keluar. Demikian pula, berjuta-juta cahaya kaca juga menghilang. Kaca membunuh Wajah pemuda berjubah umu itu dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun wilayah kekuasaannya tidak memberinya kemenangan dalam pertarungan pertama mereka, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia menerkam ke arah Mouji. Cahaya pedang yang menyilaukan yang dipenuhi dengan niat membunuh tiba-tiba muncul di atas laut. Cahaya yang menyilaukan ini membawa aura dan niat pedang yang unik. Pada saat ini, baik itu keinginan spiritual Mouji maupun mata Mouji, semuanya disegel oleh niat pedang yang menyilaukan ini. Dia tidak dapat merasakan apapun di sekitarnya. Ketiga penonton itu bahkan tenggelam dalam cahaya yang menyilaukan ini. Mereka belum pernah melihat cahaya yang begitu indah sebelumnya. Tidak, harus dikatakan bahwa mereka belum pernah melihat cahaya pedang yang begitu indah. Itu seperti cahaya berkilau yang paling indah. Pada saat mereka menyadari bahwa itu bukan kaca, melainkan gelas kil, mata dan kemauan spiritual mereka tidak dapat lagi melihat apapun. Mouji bukanlah mereka. Ketika dia tidak bisa melihat, dia hanya menutup matanya. Saat ini, dia bahkan tidak membuka mata spiritualnya. Meskipun dia tahu bahwa dia bisa melihat segalanya dengan jelas setelah membuka mata spiritualnya, Mouji tidak membutuhkannya. Pedang abu-abu di tangannya menebas untuk kedua kalinya. Ini adalah pedang kedua yang dia pahami, Winding River. Dulu ketika ia bertarung melawan Jin Yiren, ia tidak menggunakan pedang kedua ini. Namun sekarang, ia adalah seorang Dewa Agung Yi Sejati. Seorang Gren Yi Immortal yang membuka jalur kultivasi meridian pertama. Di bawah cahaya pedang mengkilap milik pemuda berjubah ungu, gurun besar Mouji akhirnya menghilang. Namun pada saat yang sama, sungai perak yang menyilaukan menyambut cahaya pedang mengkilap milik pemuda berjubah ungu. Aliran sungai terbang turun 3.000 kaki, sungai perak turun dari sembilan surga. Pada saat ini, sungai berliku milik Mouji bagaikan sungai perak yang turun dari sembilan langit. Sungai perak ini seakan turun dari surga, langsung menelan cahaya pedang mengkilap yang menyilaukan. Cantik, menggugah, bersemangat, dan sedikit sombong. Ini adalah pertama kalinya Mouji benar-benar menggunakan Winding River. Namun, kejutan yang diberikan Winding River kepadanya 10 kali lebih kuat dari yang dia duga. Pedang miliknya ini baru menguasai sedikit Winding River. Hanya sedikit seni sakral pedang saja sudah begitu agung dan kuat. Jika dia menguasai Winding River sepenuhnya, dia bahkan akan berani menghadapi Raja Abadi secara langsung. Mungkin itu hanya ilusi, tetapi ilusi inilah yang membuat ambisi Mouji melambung tinggi. Itu memberinya aura yang gigih dan pikiran yang luas. Jika sebelumnya, dia hanya merasa bahwa tingkat kultifasi pemuda berjubah ungu itu lebih tinggi darinya, dan dia tidak lebih kuat darinya. Namun kini, Mouji sudah cukup percaya diri untuk mengalahkan pemuda berjubah ungu itu. Terlepas dari apakah kepercayaan dirinya ini sesuai dengan kekuatannya, Mouji merasa bahwa ia sudah mencapai titik ekstrim. Dentang. Meskipun aura cahaya pedang saling beradu, ia mengeluarkan suara metalik yang seakan-akan dapat merobek ruang. Sekalipun ruangannya stabil, dan tidak akan retak akibat pertarungan mereka, tiga orang yang menonton dari jauh masih dapat merasakan getaran hebat di ruangan sekelilingnya. Hah! Cahaya merah darah samar meledak, dan pemuda berjubah ungu itu merasakan glasblad kill miliknya langsung meleleh menjadi ketiadaan. Kemudian, perasaan hampa yang ekstrim muncul, dan dia merasakan sedikit hawa dingin di antara alisnya. Kemudian, dia mundur dengan panik. Mouji juga tidak merasa senang. Winding River miliknya jelas beberapa level lebih tinggi dari glasblad killer milik lawannya. Namun, karena level kultivasinya terlalu rendah, dan pemahamannya tentang Winding River dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Winding River miliknya jelas masih memiliki sisa energi, tetapi tidak mampu memberikan kerusakan fatal apapun kepada lawannya. Bukan hanya itu, tangannya masih sedikit gemetar. Hal ini menyebabkan dia tidak dapat mengeksekusi pedang ketiganya, Setting Sun. Mouji menarik nafas dalam-dalam. Ia yakin jika ia terus mengeksekusi Setting Sun, pemuda berjubah umu ini tidak akan bisa melarikan diri. Ia akan mati di bawah pedangnya. Tidak, dia bahkan tidak perlu menggunakan Setting Sun. Selama dia bisa menggunakan Winding River-nya secara maksimal, pedang itu tidak akan meninggalkan luka di dahi pemuda berjubah umu itu, tetapi akan langsung membelahnya menjadi dua. Kau sangat kuat, tapi tahukah kau siapa aku? Pemuda berjubah umu itu menarik kembali kesombongannya. Luka samar di dahinya telah menghilang. Dia tahu bahwa meskipun Mouji tidak sekuat dirinya, dia tidak akan mampu membuat Mouji tetap tinggal. Tidak perlu membicarakan tentang membuat Mouji tetap tinggal, bahkan mengalahkan Mouji pun tidak akan mungkin. Luka samar di dahi Mouji sudah cukup untuk membuktikan masalahnya. Pedang pemuda ini jauh lebih kuat darinya. Jika bukan karena tingkat kultifasinya yang lebih rendah, dia, Wan Ping, akan menjadi orang yang melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Mouji tersenyum tipis. Dia tidak peduli dengan pemuda berjubah ungu di depannya. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya untuk melihat pedang abu-abu di tangannya. Sejujurnya, pedangnya ini agak ketinggalan zaman. Alasan mengapa dia tidak mampu menang sekarang adalah karena pedang di tangannya. Nilai pedangnya terlalu rendah dibandingkan dengan seni sakralnya. Kenapa kalian bertiga belum pergi? Mouji memperhatikan tiga orang di sampingnya. Ria parubaya berjanggut itu bergegas maju dan membungkuk kepada Mouji, teman kita telah menolong kita bertiga. Jika kita pergi begitu saja, bagaimana mungkin kita masih dianggap manusia? Sekalipun kami tidak menang, kami akan menunggu teman kami pergi sebelum pergi. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak sebanding dengan pemuda berjubah ungu ini, dia tetap mengatakan hal tersebut. Hal ini menyebabkan Mouji memandangnya dengan pandangan berbeda. Melihat Mouji sama sekali tidak peduli padanya, pemuda berjubah ungu itu menjadi marah. Namun, Mouji tampaknya tidak takut padanya. Dia hanya bisa menahan amarah di hatinya dan berkata, orang abadi ini adalah Wanping. Aku berasal dari Sekolah Abadi Lautan Luas Domain Abadi Surga Nol. Teman, apakah kau yakin ingin melawan Sekolah Abadi Samudera Luas milikku? Akan lebih baik jika Mouji tidak mendengar tentang Sekolah Abadi Lautan Luas. Saat dia mendengar tentang Sekolah Abadi Lautan Luas, niat membunuh melonjak dalam hatinya. Dialah yang membunuh Bai Citian dari Sekolah Abadi Lautan Luas. Selama kompetisi Alkimia Agung Yong Ying, dia dikejar oleh Wan Fan dan hampir jatuh ke tangan pihak lain. Atau lebih tepatnya, jika dia tidak memiliki pesawat ulang alik dan beberapa kemampuan, dia akan dibunuh oleh Wan Fan. Jadi kenapa kalau itu adalah Sekolah Abadi Samudera Luas? Jika mereka ingin membunuhnya, Mouji, mereka harus membayar. Teman, Tetua Agung Sekolah Abadi Samudera Luas, Jin Yuseng, adalah seorang ahli di tahap Kaisar Abadi tingkat lanjut. Selain itu, Kepala Sekte Sekolah Abadi Lautan Luas, Wan Fan, adalah Paman Wan Ping. Kudengar dia berada di lingkaran besar tahap penghormatan abadi dan akan segera melangkah ke tahap Kaisar Abadi, pria parubaya berjanggut itu buru-buru menyampaikan pesan kepada Mouji. Mouji menatap Wan Ping dan berpikir dalam hati bahwa orang ini benar-benar mencari kematian. Tidak peduli apapun, dia harus membunuh orang ini hari ini. Sambil memikirkan hal ini, dia menyampaikan pesan kepada lelaki setengah bayah berjanggut itu, nanti kalau aku bergerak, kalian bertiga akan membantuku menahan orang ini. Tentu saja, jika kau tidak berani menyinggung Sekolah Abadi Lautan Luas, kau bisa pergi dulu. Aku akan tinggal di sini sendirian. Pria parubaya berjanggut itu terkekeh, tidak perlu membicarakan fakta bahwa teman ini tinggal di belakang karena kita bertiga. Bahkan jika bukan itu masalahnya, mengapa aku, Gai Guangye, takut berurusan dengan orang-orang dari Sekolah Abadi Lautan Luas. Dong Nian, Jik Gai, serang bersama. Dengan itu, dia sebenarnya tidak menunggu Mouji saat dia menyerang Wanping. Hati Mouji dipenuhi dengan kekaguman, orang ini tidak hanya cerdas, tetapi juga tegas. Jelas, dia tahu bahwa Mouji ingin membungkam mereka, jadi dia langsung menyerbu ke depan. Mouji, yang siap membunuh Wanping, tentu saja tidak akan membiarkan mereka bertiga mati. Dia langsung melintasi jarak di antara mereka dan menebas dengan pedangnya. 609. Ekspresi Wanping berubah. Dia bahkan tidak peduli dengan tiga orang lainnya, dia hanya khawatir tentang sungai berliku milik Mouji. Kalau Mouji menggunakan Winding River yang lain, dia mungkin akan dirugikan dan dikeroyok. Kalau saja benda di tubuh Gai Guangyi tidak terlalu penting baginya, dia mungkin sudah melarikan diri. Untungnya, Wanping segera mengetahui bahwa pedang milik Mouji bukanlah Winding River, melainkan pedang biasa. Pedang kaca di tangannya mengayun sekali lagi, dan wilayah kekuasaannya menyapu ke arah tiga orang lainnya. Boom! Cahaya pedang Mouji terbelah, dan seluruh langit dipenuhi dengan cahaya pedang kaca Wanping. Hati Wanping melonjak kegirangan, ia menyadari bahwa ia telah melebih-lebihkan Mouji. Mouji hanya memiliki dua gerakan pedang, dan pedang ketiga memperlihatkan kekuatan aslinya. K. Setelah cahaya pedang Mouji terbelah, cahaya pedang kaca itu mendarat di wilayah kekuasaan Mouji. Tidak peduli seberapa kuat domain Mouji, ia tidak mampu bertahan melawan cahaya pedang kaca Wanping. Di mata semua orang, Mouji hanya bisa mundur, dan semakin cepat dia mundur, semakin baik. Kalau tidak, Mouji akan benar-benar terperangkap oleh Wanping. Tria parubaya berjanggut itu dapat dengan jelas melihat bahwa Mouji sedang dalam situasi yang buruk. Saat Mouji dipaksa mundur, mereka akan menjadi target Wanping berikutnya. Pada saat ini, pilihan terbaik mereka adalah mundur. Namun, Tria parubaya ini sangat jelas bahwa saat dia mundur, Mouji mungkin akan terluka para oleh cahaya pedang kaca milik Wanping. Dia, Gai Guangyi, selalu bertindak sesuai nalurinya, jika dia mundur sekarang, itu akan menjadi pengkhianatan terhadap musuh. Terlebih lagi, jika dia mundur, dan pemuda ini terluka para oleh Wanping, mereka pun tidak akan bisa melarikan diri. Ketika dia memikirkan hal ini, dia bukan saja tidak mundur, dia malah mengumpulkan seluruh energi unsur abadi dalam harta sihirnya, dan menyerbu ke arah Wanping. Mouji tentu saja menyadari situasi ini, dan dia mengagumi keputusan Gai Guangyi ini. Dia adalah orang yang jujur, setidaknya dia tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri, dan menjadikannya kambing hitam. Karena Mouji telah memilih untuk membunuh Wanping, bagaimana mungkin dia membiarkan dirinya terluka dan mundur. Bukan saja dia tidak mundur, dia malah melangkah maju. Seolah-olah seluruh tubuhnya sedang dihantam pedang kaca, dan dia pun meninjunya. Tanda Yin yang teci berwarna abu-abu tiba-tiba muncul di depan tinjunya. Tanda ini dengan cepat meluas, membentuk aura berwarna abu-abu. Aura kematian memenuhi seluruh lautan. Pada saat ini, waktu dan ruang dipenuhi dengan kematian. Mata Mouji tertutup rapat dan wajahnya pucat pasi. Energi abadi yang tak terbatas, kemauan spiritual, dan vitalitas tersedot oleh pukulan ini. Pada saat ini, bukan hanya Wan Ping yang menanggung beban serangan itu, bahkan tiga orang lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Rasa kematian melonjak ke dalam hati mereka, dan hati mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Tidak, masih ada peluang untuk bertahan hidup dalam kematian ini, tetapi peluang untuk bertahan hidup itu sangat sulit untuk diraih, dan sangat jauh dari mereka. Tinju macam apa ini, Wan Ping benar-benar lupa bahwa bila kacanya hanya meninggalkan beberapa goresan di tubuh Mouji. dia menatap ngeri ke arah Tinju yang mengikatnya. Pukulan ini memiliki nyawa. Bahkan jika itu dalam jangkauan, nyawa itu sejauh cakrawala ke Wan Ping. Yang lebih penting, pukulan ini mengandung perasaan kematian. Sebelum pukulan itu benar-benar meledak, Wan Ping sudah bisa merasakan panggilan kematian. Wajah Mouji semakin pucat. Bahkan dengan saluran vitalitasnya, dia tidak mampu menahan pukulan dari Wan Ping, yang berada di tahap awal Grand Luau Immortal. Roda kehidupan dan kematian. Kau seharusnya merasa terhormat karena membiarkanku mengirimmu ke neraka dengan pukulan ini. Suara Mouji sedikit serak, seperti pukulannya, tanpa vitalitas apapun. Wan Ping berusaha sekuat tenaga untuk menghunus bilah kacanya, tetapi aura kematian itu terlalu menindas. Auranya sepenuhnya ditekan oleh aura kematian ini, dan dia sama sekali tidak dapat menghunus bilahnya. Tidak, kau tidak bisa membunuhku. Mata Wan Ping akhirnya dipenuhi ketakutan dan kepanikan. Mungkin ekspresi ini lebih cocok untuk tubuhnya yang masih muda. Kau bukan murid pertama dari sekolah abadi lautan luas yang telah kubunuh, dan kau tidak akan menjadi yang terakhir. Pergilah, jangan khawatir. Bang! Saat Mouji selesai berbicara, roda kehidupan dan kematian tercetak di tubuh Wan Ping. Mata Wan Ping meredup, dan tubuhnya langsung dipenuhi warna abu-abu. Aura kematian dengan cepat merenggut vitalitasnya. Of! Darah dan daging meledak. Mouji mengangkat tangannya untuk mengambil cincin penyimpanan. Jiwa Wan Ping sudah hancur. Adapun bilah kacanya, jatuh langsung ke laut parit barat. Mouji bahkan tidak mau repot-repot mengambilnya. Pada saat ini, dia juga sudah putus asa. Jika bukan karena saluran vitalitasnya, dia tidak akan berani menggunakan roda kehidupan dan kematian ini begitu saja. Kekuatan hidup yang mengalir deras dari saluran vitalitas itu dengan cepat menyehatkan seluruh tubuh Mouji. Kekuatan hidup di sekitarnya juga dengan cepat tersedot oleh saluran vitalitas itu, menyehatkan tubuh Mouji. Wajah Mouji yang keabu-abuan, energi unsur abadi yang mengering, dan kemauan spiritualnya dengan cepat dipulihkan dalam waktu singkat. Dia masih tidak bergerak, Wanping tidak lemah, dan untuk mencegah Wanping melarikan diri, dia telah menghabiskan banyak energinya. Gai Guangyi dan kawan-kawan menatap kosong ke arah Mouji, yang berdiri di udara dengan mata terpejam. Untuk waktu yang lama, mereka tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Sebelumnya, mereka mengira Mouji pasti akan terluka parah, tetapi situasinya tiba-tiba berubah. Pemuda di depan mereka ini hanya menggunakan satu pukulan untuk membunuh Grand Luo Immortal Wanping. Mereka sama-sama paham betapa mengerikannya pukulan ini, karena mereka dapat merasakan aura kematian dalam pukulan ini. Dengan kata lain, jika pukulan ini ditujukan pada mereka, tidak seorang pun dari mereka akan mampu menghindar. Seseorang yang bisa melepaskan aura kematian seperti itu hanya dengan satu pukulan, seberapa mengerikankah orang ini. Mereka bertiga menatap Mouji dengan rasa hormat tambahan. Setelah setengah jam, Mouji akhirnya membuka matanya. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah Gai Guangyi dan kawan-kawan yang belum pergi. Terima kasih banyak, teman, karena telah menyelamatkan kami. Kalau bukan karena bantuan teman, cepat atau lambat kami bertiga pasti sudah tertangkap oleh Wanping. Gai Guangyi melihat bahwa Mouji telah menghentikan pemulihannya, jadi dia segera mengepalkan tinjunya dan berkata. Mouji tertawa, semua orang saling membantu. Tanpa kalian bertiga, Wanping mungkin bisa lolos. Nama saya Mouji. Bolehkah saya tahu bagaimana saya harus memanggil kalian bertiga? Kata-kata Mouji tidak sopan. Dia sedang bertarung dengan Wanping dan tiga orang lainnya mengelilingi Wanping. Wanping hanya bisa menggunakan 70 persen kemampuannya. Dia tidak lebih lemah dari Wanping. Sekarang Wanping tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya, dia dapat menggunakan jurus pembunuh terkuatnya, roda kehidupan dan kematian. Tidak mengherankan jika dia dapat membunuh Wanping. Pria parubaya berjanggut itu bergegas berkata, Nama ku Gai Guangyi. Setelah berkata demikian, dia menunjuk ke arah wanita yang agak rupawan itu dan berkata, Ini Dong Nian. Pria besar yang berdiri di samping Dong Nian adalah Jicai. Jicai memang pria yang besar. Tingginya setidaknya 2 meter. Selain itu, dia juga sangat berotot. Dengan diperkenalkannya Gai Guangyi, Dong Nian dan Jicai juga bergegas mengepalkan tangan mereka ke arah Mouji. Sebelumnya, aku mendengar dari Wanping bahwa kalian bertiga akan pergi ke Tanjung Perdamaian. Di mana Tanjung Perdamaian itu? Apakah sangat dekat dengan daratan? Mouji belum lama berada di dunia abadi. Selain itu, ia tersapu keluar dari dunia abadi dengan sangat cepat. Jadi, ia tidak begitu mengenal dunia abadi. Saudara Mo tidak tahu tentang Tanjung Perdamaian. Gai Guangyi bahkan lebih terkejut lagi. Ketidaktahuan Mouji tentang Tanjung Perdamaian bahkan lebih tidak dapat dipercaya daripada saat Mouji tersesat di Samudera Parit Barat. Mouji buru-buru berkata, Sejak aku naik ke dunia abadi, aku telah berkultivasi secara tertutup. Jadi, aku tidak begitu mengenal tempat ini. Terlepas dari apakah kata-kata Mouji benar atau salah, Gai Guangyi tidak bertanya lebih jauh. Sebaliknya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Mo, Wan Ping itu adalah tokoh penting di sekolah abadi Lautan Luas. Jika Saudara Mo bukan murid sekte besar, saya sarankan agar Saudara Mo mengikuti kami ke Tanjung Perdamaian. Aku ingin mendengar detailnya. Mouji mengepalkan tangannya. Gai Guangyi melanjutkan, Tanjung Perdamaian adalah tempat yang tidak mengizinkan pertempuran. Bahkan jika Anda memiliki dendam, Anda tidak dapat bertarung di sini. Selama kamu tidak menyinggung Kaisar Abadi, kamu akan aman di Tanjung Perdamaian. Tidak ada yang berani menyentuhmu. Bagaimana jika aku menyinggung Kaisar Abadi? Mouji berkata dalam hatinya. Dia benar-benar menyinggung Kaisar Abadi. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia menyinggung Kaisar Abadi Lunkai, Kaisar Abadi Lunkai telah membunuh anak buahnya. Masalah ini belum berakhir. Gai Guangyi tidak tahu bahwa Mouji telah menyinggung Kaisar Abadi Lunkai. Dia teringat kejadian di mana Mouji membunuh Wan Ping. Wan Ping adalah seorang jenius tingkat atas dari Sekolah Abadi Lautan Luas. Sekolah Abadi Lautan Luas memiliki seorang Kaisar Abadi. Mouji tidak salah mengatakan bahwa dia telah menyinggung seorang Kaisar Abadi. Jika kau menyinggung Kaisar Abadi, maka kau hanya bisa pergi ke rumah peristirahatan perdamaian di Tanjung Perdamaian. Peace Rest House setara dengan rumah peristirahatan abadi. Pemiliknya bernama Zuo Pingan. Selama kamu pergi ke Peace Rest House, kamu akan berada di bawah perlindungannya. Jika ada yang berani bertarung di Peace Rest House, hanya ada satu kata untuk mereka, kematian. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Peace Rest House telah melindungi banyak sekali petani yang sedang diburu. Karena keberadaan Peace Rest House maka terbentuklah Tanjung Perdamaian secara perlahan. Setelah itu, sebuah aturan pun dibuat. Selama Anda mencapai Tanjung Perdamaian, tidak seorang pun boleh mengejar Anda. Tentu saja aturan ini tidak berlaku untuk Kaisar Abadi. Kenyataannya, bahkan Kaisar Abadi tidak diizinkan bertarung di Wisma Perdamaian. Gai Buwangi menjelaskan. Begitu mengagumkan, Mouji sebenarnya teringat pada sebuah film yang pernah ditontonnya. Dalam film itu, ada sebuah penginapan bernama Peace Hotel. Selama seseorang memasuki penginapan itu, mereka tidak diizinkan bertarung. Mouji sangat jelas bahwa orang-orang yang membuka penginapan seperti itu biasanya sangat kuat. Namun, ada aturan lain. Yaitu, orang-orang yang membuka penginapan seperti itu pada akhirnya akan dibunuh. Saudara Mou, jika Wan Ping meninggal di sini, Sekolah Abadi Samudera Luas pasti akan melacaknya kembali ke senior. Jika seorang jenius seperti Wan Ping terbunuh, maka orang yang membunuhnya pasti akan meninggalkan jejak padanya. Tidak hanya senior, bahkan kita mungkin memiliki jejak pada kita, melihat keheningan Mouji, Gai Guangyi menambahkan. Mouji tidak merasa bahwa Gai Guangyi berbicara secara membabi buta. Perkataan Gai Guangyi sangat logis. Dia adalah seorang ahli arai, jadi dia telah melakukan beberapa penelitian tentang jejak. Sebelumnya, Sekte Rusak telah meninggalkan jejak padanya. Tentu saja, dengan kekuatannya saat ini dan 108 Meridian, Sekolah Abadi Lautan Luas tidak akan mampu meninggalkan jejak padanya. Sebaliknya, Tanjung Perdamaianlah yang menarik perhatian Mouji. Dia telah menyinggung banyak orang. Mungkin suatu hari, ketika dia tidak punya tempat lain untuk dituju, dia akan benar-benar melakukan perjalanan ke Tanjung Perdamaian. Saat memikirkan hal ini, Mouji mengepalkan tangannya dan berkata, kalau begitu, aku harus menyusahkan saudara Gai untuk memimpin jalan. Aku juga akan pergi ke Tanjung Perdamaian untuk beberapa waktu. 610. Baiklah. Gai Guangyi segera menjawab. Setelah itu, dia tampak memikirkan sesuatu saat dia menambahkan, Saudara Mou, Tanjung Perdamaian terletak di tengah-tengah Samudera Parit Barat dan wilayah Laut Terpencil yang hebat. Jika sekolah abadi Samudera luas itu benar-benar menemukan Tanjung Perdamaian, kita masih bisa bersembunyi di domain Laut Terpencil yang agung. Wilayah Laut Terpencil yang hebat. Mouji menatap Gai Guangyi dengan ragu. Gai Guangyi menjelaskan, wilayah Laut Terpencil yang agung adalah lautan yang benar-benar tak terbatas. Bahkan di dunia abadi, sangat sedikit orang yang dapat menjelajahi seluruh wilayah Laut Terpencil yang agung. Di kedalaman Grid Desolatesi Domain, terdapat harta karun dan peluang yang tak terhitung jumlahnya serta bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Di kedalaman Grid Desolatesi Domain, seseorang akan dianggap beruntung jika mampu bertahan hidup selama 10 tahun. Sebenarnya, alasan kami melarikan diri ke Tanjung Perdamaian adalah untuk menuju ke Grid Desolatesi Domain. Mengapa? Bukankah kau mengatakan bahwa ada rumah peristirahatan perdamaian? Mouji semakin bingung. Peace Rest House bahkan bisa menghentikan Kaisar Abadi. Karena mereka sudah berada di Tanjung Perdamaian, apa yang perlu ditakutkan? Gai Guangyi tertawa getir, saudaramu mungkin tidak tahu, tetapi biaya di Peace Rest House sangat mengejutkan. Biaya hariannya adalah 10 ribu kristal abadi bermutu tinggi. Pikirkanlah, siapa yang mampu membelinya? Mouji juga menghirup udara dingin. 10 ribu kristal abadi bermutu tinggi sehari, itu sama dengan beberapa juta kristal abadi bermutu tinggi setahun. Bahkan dia tidak akan mampu membelinya. Tidak? Apalagi dia, bahkan seorang kaisar abadi mungkin tidak mampu membelinya. Jika memang begitu, maka rumah peristirahatan perdamaian ini sungguh tidak sesuai dengan namanya. Gai Guangyi tersenyum pahit, sebenarnya, tidak banyak orang yang mampu menginap di Wisma Perdamaian. Banyak orang akan mencari Wisma di dekat Wisma Perdamaian untuk menginap. Ketika dia mendengar kaisar abadi akan datang, dia tinggal sementara di rumah peristirahatan perdamaian. Dengan cara ini, kita bisa menghemat kristal abadi. Tentu saja, ini juga berbahaya. Dia benar-benar tahu cara mendapatkan kristal abadi. Mouji tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Bahwa Zuopingan benar-benar menggunakan metode seperti itu untuk mendapatkan kristal abadi. Tentu saja, ini juga membutuhkan kekuatan besar. Namun, ku dengar ada beberapa orang yang tinggal di Wisma Perdamaian sepanjang tahun. Yang paling lama tinggal di sana selama lebih dari 100 tahun, dan tidak pernah pergi. Gai Guangyi mendengar desahan Mouji dan menambahkan. Lebih dari 100 tahun. Berapa banyak kristal abadi yang harganya. Jumlahnya dihitung hingga ratusan juta. Saat itu, Mouji masih merasa bahwa dia cukup kaya. Namun, di hadapan orang-orang yang dengan mudah menghitung kristal abadi mereka dalam jumlah miliaran, dia benar-benar tidak cukup. Terlepas dari berapa banyak kristal abadi yang dibutuhkan untuk mendapatkan Tanjung Perdamaian, Mouji tetap ingin melihatnya. Orang yang disinggungnya terlalu kuat. Mouji mengundang Gai Guangyi dan kawan-kawan ke pesawat ulang-aliknya. Pesawat ulang-alik itu adalah perlengkapan abadi kelas 7, dan tidak ada binatang iblis yang kuat di sepanjang jalan, jadi perjalanannya lancar. Beberapa hari kemudian, saat mereka berempat tengah asyik mengobrol dengan gembira, kehendak spiritual Mouji telah mendeteksi sebidang tanah. Di mata Mouji, benua-benua di laut biasanya berupa pulau atau terumbu karang. Oleh karena itu, Tanjung Perdamaian merupakan keberadaan yang mirip dengan pulau. Namun, sebidang tanah yang muncul dalam kehendak spiritual Mouji ini sebenarnya tampak seperti kota biasa. Tidak ada puncak gunung yang menonjol. Ini hanyalah sebuah kota yang dibangun di atas alun-alun datar di tepi laut. Tidak hanya itu, laut dan daratannya hampir rata. Ombak yang mengamuk dihadang oleh barisan pertahanan Tanjung Perdamaian, mereka tidak mampu bergerak sedikitpun. Saudara Mou, kami akan menghentikan pesawat ulang-alik itu di sini. Tanjung Perdamaian hanya memperbolehkan kapal masuk dari laut. Tidak diperbolehkan membawa harta karun terbang dari langit, kata Gai Guangyi di sampingnya. Bahkan tanpa diingatkan Gai Guangyi, Mou Ji telah menghentikan pesawat ulang-alik itu. Bukan karena dia tahu aturan ini, tetapi karena keinginan rohaninya telah melihat pemandangan luas lainnya. Setelah melewati Tanjung Perdamaian, ada laut lain. Warna lautnya sebenarnya merah tua. Saudara Gai, mungkinkah laut merah itu adalah domain laut terpencil yang agung? Mou Ji bertanya dengan heran. Gai Guangyi mengangguk, ya, air laut grid desolate si domain semuanya berwarna merah tua. Mou Ji menghela nafas, ini memang tempat yang istimewa. Mou Ji pernah ke laut merah sebelumnya, dan warna merah laut merah berbeda. Itu disebabkan oleh rumput laut, dan ada batas waktu. Selain itu, itu tidak menutupi seluruh laut. Domain laut besar yang sunyi ini jauh lebih besar dari laut merah. Warna merah gelap ini jelas bukan disebabkan oleh rumput laut. Gai Guangyi mengeluarkan sebuah perahu kecil. Perahu kecil ini dapat memuat tujuh hingga delapan orang. Jelas, dia telah mempersiapkan ini sebelumnya. Dermaga Tanjung Perdamaian tidaklah besar. Mou Ji bahkan tidak dapat melihat satupun kapal yang perahu kecil Gai Guangyi segera mendekati Dermaga Tanjung Perdamaian. Di Dermaga, hanya ada seorang kultifator biasa yang berjaga. Setelah mereka berempat melangkah ke Dermaga, kultifator itu mengalihkan pandangannya ke arah mereka berempat dan berkata, setiap orang di atas tahap abadi Gren Yi harus membayar 50 ribu kristal abadi tingkat tinggi. Gai Guangyi berinisiatif memberikan cincin penyimpanan kepada kultifator biasa itu dan berkata, kami berempat siap tinggal di Tanjung Perdamaian untuk beberapa waktu. Ini 200 ribu kristal abadi bermutu tinggi. Kultifator itu menerima cincin penyimpanan Gai Guangyi, mengeluarkan 4 token diok dan menyerahkannya kepada Gai Guangyi. Setelah itu, dia berkata, masuklah. Saya doakan kalian semua beruntung. Jangan lupa untuk mengukir nama kalian pada token diok itu. Setelah berjalan keluar dari Dermaga, Mouji bertanya, saudara Gai, setiap orang harus membayar 50 ribu kristal abadi untuk memasuki tempat ini. Gai Guangyi mengangguk, iya. Lagi pula, ini bukan sekadar biaya satu kali. Masih banyak pajak dan biaya lainnya. Misalnya, pajak tempat tinggal, pajak budidaya, pajak keselamatan, dan sebagainya. Yang 50 ribu itu baru kita bayarkan, itu pajak pendaratan. Mouji berpikir dalam hati, sungguh penipuan. Kalau pakai cara-cara seperti itu untuk memumut biaya, Zuo Pingan ini pasti kaya raya. Gai Guangyi memberikan token diok itu kepada semua orang, ingatlah untuk mengukir nama kalian pada token diok itu. Mouji menerima token diok itu. Memang ada tanggal pendaratan di sana. Dari kelihatannya, nama itu diukir dengan santai. Tanjung perdamaian tidak peduli dengan namamu, tetapi berapa lama kau tinggal di sini. Mouji dengan santai mengukir namanya di token diok dan berkata, Saudara Gai, aku akan memberimu 50 ribu kristal abadi tingkat tinggi sebentar lagi. Gai Guangyi buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Saudara Mo, kita semua berada di perahu yang sama sekarang. Aku telah menyiapkan cukup banyak kristal abadi untuk perjalanan ke Tanjung perdamaian ini. Aku masih mampu membeli 50 ribu kristal abadi. Mendengar kata-kata Gai Guangyi, Mouji tidak mengatakan apapun lagi. Dia perlu mengumpulkan beberapa informasi di Tanjung Perdamaian, jadi dia tidak akan pergi untuk sementara waktu. Saat dia pergi, dia akan memberikan beberapa kristal abadi kepada Gai Guangyi dan kawan-kawan. Ledakan. Gelombang energi unsur abadi dapat dirasakan. Mouji dan kawan-kawan segera menghentikan langkah mereka. Mouji terkejut melihat dua kultifator bertarung tidak terlalu jauh. Bahkan ada orang-orang yang menonton dari samping. Salah satu kultifator yang tidak diuntungkan berlumuran darah. Mouji menatap Gai Guangyi dengan ragu dan bertanya, Saudara Gai, bukankah ini Tanjung Perdamaian? Mengapa masih ada orang yang berkelahi di sini? Gai Guangyi tertawa getir, Saudara Mo, ada sesuatu yang tidak kau ketahui. Sangatlah normal untuk bertempur di Tanjung Perdamaian. Kecuali Anda tinggal di Peace Race House, maka tidak akan ada seorang pun yang berani memprovokasi Anda. Namun, pertarungan semacam ini tidak berakibat fatal. Sebab jika Anda membunuh seseorang di Tanjung Perdamaian, Anda juga akan terbunuh. Pertarungan semacam ini hanya luka fisik, yang kalah hanya perlu mengeluarkan beberapa kristal abadi sebagai kompensasi. Maka semuanya akan baik-baik saja. Benar saja, tepat saat Gai Guangyi selesai bicara, kultifator yang terluka itu melemparkan sebuah kantong penyimpanan kepada kultifator yang menang. Sang kultifator yang menang mengambil tas penyimpanan dan pergi. Dengan berakhirnya pertarungan, para penonton juga mulai bubar. Mouji sedikit terdiam. Ini hanya luka ringan. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa tulang dan dantian kultifator yang terluka itu sudah terluka. Bahkan untuk penyembuhan pun, diperlukan pil abadi yang berharga. Gai Guangyi tampaknya tahu apa yang dipikirkan Mouji. Ia menjelaskan, sebenarnya, ada cara lain untuk menghindari pertengkaran dengan orang lain. Yaitu tinggal di rumah peristirahatan dan berkultifasi. Sudut mulut Mouji berkedut saat dia bertanya, menginap di rumah peristirahatan biasa tidak akan murah, kan? Gai Guangyi menghela nafas, memang tidak murah. Yang termurah harganya 100 ribu kristal abadi bermutu tinggi setahun. Oleh karena itu, banyak orang akan mengambil risiko untuk pergi ke grid desolatesi domain untuk mencari beberapa bahan untuk dijual. Hanya saja setiap kali mereka meninggalkan capek off-piece, mereka akan membutuhkan 10 ribu kristal abadi bermutu tinggi. Mouji akhirnya mengerti. Dengan kata lain, segala sesuatu di Tanjung Perdamaian membutuhkan kristal abadi. Tanpa kristal abadi, seseorang hanya akan menunggu kematian. Terus terang saja, ini adalah sarang pemborosan uang tanpa kenikmatan apapun. Kakak Gai, mengapa tidak seorang pun yang mencari masalah dengan kita? Secara logika, kita ini pendatang baru, jadi mereka pasti mengira kita mudah diganggu. Dong Nian bertanya dengan lembut. Gai Guangyi menjelaskan, justru karena kami pendatang baru, tidak akan ada yang mencari masalah dengan kami. Jadi, kami tidak akan mendapat masalah selama bulan pertama. Pada bulan kedua, Anda dapat melihat apakah ada yang mencari masalah dengan Anda. Para pembudidaya dengan tingkat kultifasi rendah dan tanpa kristal abadi yang cukup tidak boleh datang ke Tanjung Perdamaian. Kedamaian di dunia ini bersifat relatif. Bagaimana mungkin ada kedamaian yang absolut? Mau Uji setuju dengan perkataan Gai Guangyi. Kedamaian di dunia ini memang relatif. Kalian semua pasti baru pertama kali ke Tanjung Damai, kan? Kenapa tidak menginap di Hotel Damai kami? Hotel Damai kami memiliki energi spiritual abadi yang pekat di Tanjung Damai dan layanan kami sangat penuh perhatian. Bercocok tanam di dalam ruangan akan jauh lebih baik daripada bercocok tanam di luar ruangan. Seorang pria berkulit agak coklat tua datang ke hadapan Mau Uji dan tiga orang lainnya dengan wajah penuh senyum. Air liurnya berterbangan kemana-mana saat ia memperkenalkan mereka. Mau Uji sudah mengerti dari penjelasan Gai Guangyi bahwa perkelahian tidak diperbolehkan di rumah peristirahatan manapun di Tanjung Perdamaian. Jadi, orang ini menggunakan energi spiritual abadi yang padat dan layanan penuh perhatian untuk menarik pelanggan. Kenyataannya, energi spiritual abadi di Tanjung Perdamaian benar-benar langka. Mau Uji sama sekali tidak mempedulikannya. Sekalipun kepadatannya beberapa kali lipat dari Tanjung Perdamaian, itu tidak akan berarti apa-apa. Gai Guangyi bertanya, saya ingin tahu berapa biaya hotel perdamaian Anda per tahun. Lelaki itu tertawa terbahak-bahak, tidak mahal, tidak mahal sama sekali. Satu orang menghabiskan 150 ribu kristal abadi per tahun. Jika kalian berempat membutuhkan empat kamar dan membayar pada saat yang sama, biayanya hanya 550 ribu kristal abadi per tahun. Gai Guangyi menggelengkan kepalanya, terlalu mahal. Kita tidak mampu membelinya. Pria ini jelas bukan orang yang mudah menyerah. Dia buru-buru melangkah maju dan berkata, rumah peristirahatan termurah di Tanjung Perdamaian harganya 100 ribu kristal abadi per tahun. Selain itu, lingkungannya sangat buruk. Hotel PIS kami tidak hanya memiliki lingkungan yang indah dan kamar yang luas, kami bahkan menyediakan kios. Anda dapat menjual barang-barang Anda di kios-kios tersebut kapan saja. Biayanya hanya seribu kristal abadi bermutu tinggi per hari. Gai Guangyi masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Mauji tersenyum dan berkata, mari kita lihat dulu. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.